Intro Kami lana Indonesia Siap membayar balik di masa depan Sub indo by broth3rmax 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 Bersama pajak kita bangun bangsa Sang Garuda yang gagah berkasa Terimalah baktiku padamu Perbedaan tangan tergulangkan Membangun bangsa Melalui pajak yang kita bayarkan Segala kemajuan Indonesia Kontribusi kita Pajak kuat Indonesia Terima kasih Yang gagah berkasa Terimalah baktiku padamu Perbedaan tangan tergulangkan Membangun bangsa Melalui pajak yang kita bayarkan Segala kemajuan Indonesia Contribusi kita Pajak kuat Indonesia Hebat Pajak kuat Indonesia Pajak kuat Pajak kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang Selamat datang kami ucapkan bagi seluruh rekan-rekan Bapak Ibu sekalian Terima kasih Terima kasih atas kesediaan Untuk hadir pada acara kita pada hari ini Bisnis Development Service Yang merupakan kerjasama Antara KPP Pratama Palembang Ili Timur Tribu Network dan Rumah Kreatif Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Unik Gita Cahyani Fungsional penyuluh di KPP Pratama Palembang Ili Timur Pada acara hari ini saya akan memandu jalannya acara Pertama-tama dimohon kepada seluruh peserta Untuk menyalakan kamera Dan tidak menyalakan mikrofon Oke Kemudian Telah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Ahmad Yani selaku Kepala KPP Pratama Palembang Ili Timur Kemudian Rasumber kita yang luar biasa Yang pertama ada Mbak Ririn Muku Sumawardani Senior General Manager pada Tribun Group Regional Sumatera Kemudian ada Mas Luti Kurniawan Asisten Manager Konten Marketing KG Media Indonesia Dan Ibu Ayu dari Rumah Kreatif Serta tentunya rekan-rekan UMKM sekalian Selamat bergabung semuanya Untuk mengawali acara kita pada hari ini Ada baiknya kita berdoa Agar acara kita diberikan kelancaran Keberkahan dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah selanjutnya marilah kita mendengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya Kepada Bapak Ibu Dipastikan lagi untuk mematikan mikrofonnya Karena kita akan mendengarkan saja Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ahmad Yani Selaku Kepala KPP Pratama Palembang IE Timur Untuk memberikan sambutannya Kepada Bapak Ahmad Yani kami silakan Terima kasih Mbak Uni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Waduh wajahnya seger-seger ya Walaupun siang hari Pertama yang kami hormati Ngarasumber BDS kita kali ini Mbak Ririn Kusumawardani Beliau adalah senior general manager di tribun Grup regional Sumatra Kemudian ada Kak Lutfi Kurniawan juga Ini dari Beliau adalah assistant manager Content marketing di Kompas Gramedia Terima kasih untuk narasumber Atas kehadirannya Apresiasi kami atas Kesempatan waktunya untuk kami Kemudian untuk teman-teman Berkarenan KPP juga ya Yang hadir juga Selamat siang Dan rekan-rekan kita dari UMKM UMKM dari Rumah Kreatif Forum CSR Keses Sumatra Selatan Yang kami banggakan Terima kasih sudah hadir di acara BDS Yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur Pertama tentu kita sama-sama Bersyukur Tuhan Yang Maha Kuasa Atas nikmat yang diberikan Waktu, kesempatan Kita bisa salam-salam Berat silaturahmi di acara siang hari ini Salawat dan salam Untuk kejunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Mudah-mudahan kita mendapatkan Safaatnya kelak di hari nanti Pertama kembali Untuk narasumber Terima kasih nih Mbak Ririn dan Mas Lutfi ya Ini kita sudah Ketemu melakukan meeting Dan idenya yang luar biasa Kemarin sudah sharing Jadi terima kasih hari ini Untuk sharingnya Untuk teman-teman WKM ya Jadi teman-teman Semuanya Terutama dari UMKM BDS ini adalah Salah satu program yang Dirancang oleh Direkturat Jenderal Pajak Khusus untuk UMKM Jadi kami KPP-KPP Di seluruh Indonesia ini Diberikan Amanat Untuk Pertama mengenal UMKM di wilayahnya Baik yang sudah Terdaftar sebagai wajib pajak Ataupun belum Dan intinya Bahwa kami Diminta untuk Men-support Mendukung UMKM di Wilayah kerja kita itu Agar Maju Jadi kami Tidak hanya Mencari pajaknya Tapi juga Diminta untuk Ikut aktif Mendukung UMKM itu Untuk maju Nah kalau di BUMN Mungkin ada istilah CSR Dan sebagainya Yang bentuknya Sifatnya Fisik Misalnya membantu Sarana-prasarana Bangunan Dan sebagainya Nah kalau kami Karena Kami ini Bukan Lembaga profit Jadi kami Tidak Kami lebih ke arah Pengembangan Sumber daya manusianya Atau kemampuan-kemampuannya Jadi yang bisa kami Lakukan Biasanya untuk Mendukung UMKM itu Ada yang misalnya Mempromosikan UMKM di Kantor Itu Taruh produknya Kemudian juga Kita Bisa membantu Terkait Pembukuan Pencatatan UMKM Itu juga Kita lakukan Di BDS Dan yang pasti Antara UMKM Dan Kami Fiskus itu Harus ada Keterikatan Keterikatannya Bentuknya adalah Biasanya Sosialisasi Terkait Kewajiban Perpajakan Dimana Untuk Perpajakan UMKM ini Sangat Disederhanakan Tarifnya Juga hanya Satu tarif 0,5% Pelaporannya Juga Mudah Tidak Serumit Badan hukum Atau yang Perusahaan-perusahaan Yang Omsetnya Sudah Besar Atau Perusahaan Yang tidak Termasuk Dalam UMKM Jadi Itu Misi dari Direkturat Jenderal Pajak Bahwa Kalau usaha Itu maju Maka dengan Sendirinya Ada Pemasukan Juga Untuk Negara Karena Pajak Itu Adalah Satu Apa ya Kebersamaan Tadi ya Sharing Kebersamaan Bukan Masalah Besar Kecilnya Tapi Adalah Kegotong Royongannya Melalui Pajak Kita Sama-sama Mengawal Negara Kita Melalui APBN Kemudian Untuk BDS Kali ini Temanya Branding Dan Apa Sosial Marketing Marketing Melalui Sosial Media Ini Narasumbernya Sudah Tidak Diragukan Lagi Mengapa Kita Pilih Tema Ini Karena Branding Ini Salah Satu Dari Identitas Dari Produk Yang Kita Jual Itu Kalau Punya Identitas Apalagi Kalau Produk Berkualitas Sangat Memudahkan Bagi Konsumen Untuk Mengenal Konsumen Nggak Harus Milih Produk Lagi Kalau Udah Tau Percaya Dengan Branding Ini Sudah Langsung Beli Bahasanya Kalau Sudah Punya Nama Yang Bagus Ada Kebanggaan Juga Konsumen Memakainya Menggunakannya Punya Nilai Tambah Atau Gengsi Kalau Bangga Punya Merak Misalnya Kalau Yang Terkenal Nike Ada Kebanggaan Juga Dari Konsumen Dan Kemudahan Juga Dari Bagi Para Produsen Untuk Mengenal Produknya Memperkenalkan Produknya Pada Konsumen Kemudian Tema Yang kedua Terkait Dengan Marketing Melalui Sosial Media Memang Satu Hal Yang Tidak Bisa Lagi Kita Hindari Zaman Ini Kalau Namanya Pasar Itu Ketemu Di Penjual Pembeli Ketemu Fisik Di Mall Misalnya Atau Di Pasar Pasar Real Sekarang Sudah Jaman Lagi Belanja Ataupun Ketemu Fisik Cukup Duduk Di Rumah Pilih Barangnya Transfer Uangnya Tunggu Barangnya Dateng Bahkan Si Penjual Tidak Perlu Tempat Yang Luas Lagi Tidak Perlu Sewa Tempat Dan Sebagainya Jadi Memang Kekuatan Dunia Maya Sosial Marketing Ini Luar Biasa Di Jaman Sekarang Ini Dimana Bisa Menghemat Waktu Tenaga Jangkauannya Juga Tidak Terbatas Produk Kita Kalau Kita Punya Grup Yang Di Surabaya Dari Palembang Surabaya Bisa Nyampe Jadi Ini Satu tema Yang Sangat Menarik Kalau Kita Sama Sama Nanti Simak Insya Allah Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Yang Hadir Nanti Kita Akan Dengarkan Langsung Dari Narasumber Yang Kompeten Bagaimana Menciptakan Satu Branding Yang Mudah Dikenal Yang Menarik Yang Eye Caching Demikian Juga Bagaimana Cara Memasarkan Melalui Sosial Media Agar Efektif Sehingga Omset Penjualan Teman-teman Dari UMKM Meningkat Saya Kira Itu Ya Sebagai Pengantar Padana Sumber Terima Kasih Teman-teman Dari UMKM Yang Sudah Terima Kasih Mudah-mudahan Pertemuan Ini Membawa Manfaat Untuk Kita Semua Dan Sukses Untuk UMKM Dari Rumah Kreatif Di Sumatera Selatan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Yany Atas Sambutannya Untuk Rekan-rekan UMKM Sekalian Yang sudah Hadir Kami mohon Kesediaannya Untuk Jangan lupa Menisi Daftar Hadir Melalui Link Yang ada Di Chatroom Mungkin Ada Yang Baru Bergabung Jangan lupa Diisi Karena Akan Ada Sesuatu Yang Spesial Di Akhir Acara Pandemi COVID-19 Jauh lebih dari Sekedar krisis kesehatan COVID-19 Memberikan dampak yang luas Dalam kehidupan Sosial dan ekonomi Di seluruh dunia Termasuk Di Indonesia Ancaman resesi Terus membayangi Perekonomian Indonesia Sejak kuartal pertama Tahun 2020 Banyak perusahaan Yang mulai menutup usahanya Karena daya beli Yang semakin lesu Tingkat pengangguran Juga terus meningkat Kondisi keterburukan ekonomi ini Dialami oleh seluruh Jenis usaha Di Indonesia Termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah Atau UMKM Di Indonesia UMKM Memegang peranan penting Dalam menjalankan Perekonomian nasional UMKM menyumbang Lebih dari 60% PDB Indonesia Dan menyediakan Lapangan kerja Bagi jutaan pekerja Yang dapat mengerangi Pengangguran Data historis Juga menunjukkan Bahwa pada masa Krisis ekonomi Di Indonesia Tahun 1998 UMKM Terbukti menjadi Salah satu sektor utama Yang tetap bertahan Di masa-masa sulit Serta melakukan Perekonomian Indonesia Berdasarkan fakta-fakta tersebut Saat ini Pemerintah Indonesia Memberikan perhatian Yang cukup besar Terhadap Pemulihan ekonomi UMKM Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia Melaksanakan program Pemulihan ekonomi nasional Seperti pemberian Subsidi bunga pinjaman Dan penjaminan Pinjaman modal kerja Bagi UMKM Di bidang perpajakan Pemerintah melalui Direkturat Jenderal Pajak Memberikan beberapa Insentif perpajakan Seperti Pemotongan pajak penghasilan Orang pribadi Yang ditanggung pemerintah Pembebasan pajak penghasilan Impor Pengurangan angsuran Pajak penghasilan bulanan PPN ditanggung pemerintah Serta Pajak penghasilan Ditanggung pemerintah Untuk UMKM Direkturat Jenderal Pajak Juga menawarkan Program pengembangan usaha Yang disediakan khusus Untuk para pelaku UMKM Yaitu Business Development Services Merupakan salah satu strategi Pembinaan dan pengawasan Bagi wajib pajak UMKM Dengan membina Dan mendorong pengembangan usahanya Secara berkelanjutan Strategi pendidikan Bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran pajak Keterlibatan Dan kepatuhan Sambil memberikan dukungan pengetahuan Kepada bisnis UMKM Program Business Development Service Telah direncanakan Melalui penelitian dan kajian Sejak tahun 2014 Dan telah resmi ditetapkan Sebagai bagian dari Kegiatan edukasi perpajakan Sejak tahun 2018 Saat ini BDS telah diterapkan Di seluruh kantor pelayanan pajak Di Indonesia Untuk mendukung pengembangan Bisnis UMKM DJP menyediakan Berbagai tema pendidikan Dalam pelaksanaan program BDS Antara lain Bisnis scale up Branding Digital marketing Export Pengadaan Pembukuan dan akuntasi Legal dan perizinan Keuangan Dan perpajakan Ada dua metode Dalam BDS Metode independen Dan metode kolaboratif Dengan metode independen KPP melaksanakan Pembinaan usaha Kepada UMKM Secara mandiri Tanpa kerjasama Dari instansi lain Dalam metode kolaborasi DJP dapat bekerjasama Dengan lembaga pemerintah Asosiasi bisnis Kementerian Serta pihak lain Dalam situasi normal BDS dilaksanakan oleh seluruh kantor pajak di Indonesia Yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi perpajakan Namun Dalam situasi pandemi COVID-19 DJP telah melakukan penyesuaian Dengan memperhatikan protokol kesehatan Seluruh kegiatan edukasi perpajakan Harus dilaksanakan secara daring Tanpa kontak fisik dengan wajib pajak Termasuk dalam penerapan BDS BDS saat ini Dilakukan dengan menyelenggarakan webinar daring Melalui aplikasi Dan media sosial resmi DJP Dengan program BDS yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak ini Kami bisa bekerjasama Untuk mengembangkan usaha kami Awalnya saya bingung Gimana sih cara promosi produk saya Untungnya ada BDS Jadi saya ketemu UMKM lain Dan sharing-sharing Gimana sih cara promosi yang efektif Kami jadi lebih nyaman Mengembangkan produksi Juga bisa lebih disiplin Dalam mencatat keuangan usaha kami Dengan adanya bimbingan kantor pajak Kami membayar pajak sangat berguna Bayar pajak tidak sia-sia Pada awal kita menjalankan perusahaan ini Kita selalu mendapatkan Kesulitan dalam mengolah keuangan Yang belum bisa memisahkan Uang pribadi sama uang perusahaan Tapi sharing dengan waktu Alhamdulillah kita bisa mengolah keuangan dengan baik Kami berharap dengan adanya program BDS ini Bisa memberikan dampak positif Untuk UMKM seperti kami Yang nantinya kami bisa berkembang di kemudian hari Seluruh UMKM di Indonesia Harus tahu apa itu program BDS Ternyata Direkturat Jenderal Pajak peduli loh sama kita Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju All of us at the Direkturat Jenderal of Texas Are fully committed To helping the small and medium enterprises In growing their businesses And complying with the tax regulations For a better Indonesia Bersama DJP UMKM Maju Terima kasih BDS UMKM Maju Nah tanpa berlama-lama Langsung saja nih kita akan mulai materi kita yang pertama Yang akan disampaikan oleh Mbak Ririn Kusumawardani Mbak Ririn, mana Mbak Ririn? Halo, selamat siang Mbak Yuni Apa kabarnya Mbak Ririn? Sehat Mbak Yuni? Terima kasih Mbak Ririn sudah mau bergabung Dengan diskusi, dengan sharing session kita hari ini Dan berbagi pengalamannya Nah kita kenalan dulu nih sama Mbak Ririn Mbak Ririn ini adalah Senior General Manager Pada Tribun Group Regional Sumatera Tribun Group sendiri merupakan unit usaha kompas Gara Media yang bergerak dalam usaha media massa Dalam berbagai platform Mbak Ririn ini lulusan S1-nya di Ilmu Hubungan Internasional UGM Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Ilmu Komunikasi Visip UI Mbak Ririn ini sudah bergabung Di Tribun Group sejak 2010 ya Mbak Ririn Ya, betul Betul Tapi kalau sudah di dunia marketing Promosi itu totalnya sudah Hampir sudah 20 tahunan Sudah sejak tahun 2000 Ketauan deh ya Berarti tua ya umurnya ya Masih terlihat muda Yang pentingnya kelihatan muda Nah 20 tahun itu tentunya bukan waktu yang singkat Bukan waktu yang sebentar Pasti sudah banyak sekali nih pengalaman Mbak Ririn Atau mungkin sukses story yang bisa dibagi dengan kita Gimana sih cara membangun brand yang baik Supaya kita bisa memaksimalkan potensi UMKM kita Oh iya untuk Bapak Ibu sekalian Rekan-rekan UMKM Apabila nanti ada pertanyaan Bisa ditulis di chatroom ya Nanti akan kita bahas di sesi Q&A Langsung saja kepada Mbak Ririn Kami persilakan Baik, terima kasih Mbak Yuni Iya, sama-sama Selamat siang Bapak Ibu Yang hadir di ruang virtual hari ini Selamat siang kepada Bapak Kepala KPT Ilir Timur ya Pak Yani Terima kasih Pak atas kesempatannya Pertama-tama saya harus mengucapkan banyak Terima kasih atas kesempatan kepada kami Untuk dapat berkolaborasi Bersama dengan KPT Ilir Timur Dalam Business Development Service Program ya Jadi kalau tadi kita nonton videonya BDS BDS itu Business Development Service Kami disini hadir bersama Bersama sebetulnya narasumber hari ini Sifatnya lebih banyak sharing ini Bapak Ibu sekalian Jadi tidak akan banyak menggurui Karena kalau saya yakin Semua disini sudah juga Banyak pengalaman Lebih canggih Dan juga sebagai pelaku Kalau dari saya lihat Sekilas aja pesertanya Ini banyak yang Sudah memiliki Logo-logo nih Ada yang ditulis Tadi ada Rira Itu sebagian dari branding Sebagian dari cara kita Melakukan strategi branding Yaitu selanjutnya dengan membuat logo Tapi itu nanti Saya ingin sedikit dulu Menyapa yang ada disini Saya lihat ada yang Oh ini ada Mpe-Mpe Cek Molek Ini senior saya ini Apa kabar? Kalau hadir disini Berarti saya Saya minder sebetulnya Karena ada yang sudah jago Dan ini adalah Pebisnis lokal yang Dapat kita jadikan contoh Nanti teman-teman disini Juga dapat Mungkin bertanya atau sharing juga Dengan Mpe-Mpe Cek Molek Lalu ada Ibu Sri Rahayu Yang harus saya sapa juga Ibu Sri Rahayu disini Mewakili rumah kreatif Forum CSR ya Bu Ayu ya Dan juga tentu saja Mas Lutfi yang gak ketinggalan Mas Lutfi ini Jagoan kami di KG Media Dalam hal sosial media marketing Dan sosial media marketing ya Jadi nanti yang perlu banyak Ditanya itu Mas Lutfi sebetulnya Jadi kerjaannya serang perkemat Mas Lutfi Nanti beliau akan banyak lebih detail dan banyak contoh-contoh dan bagaimana strategi yang lebih khusus atau spesifik di sosial media Karena branding ini saya yakin semua sebetulnya sudah pada tahu Sudah pada paham Tapi mungkin saya lebih banyak akan mengingatkan dan juga ya merimain sedikit sekaligus mencolek lah sedikit Kalau ada yang kurang atau yang belum pas Tapi mungkin pada bertanya-tanya ini ngapain orang media kok ngomongin soal branding gitu kan Media ngomongin soal branding Seripo itu apa sih Nih mungkin ada yang bisa membantu menjawab nih Seripo atau Tribun itu apa sih Pasti kan media ya Ada yang bisa menjawab gak Mas Mbak Unik deh Mbak Unik Seripo itu apa Kalau saya udah dapet centek kan Mbak Oh udah ya Anak salah satu unit usahanya KG Media Bener kan Mbak Betul Tetapi yang di dalam persepsi Mbak Unik itu apa Kalau kita bicara Seripo Mbak Unik apa dalam persepsinya Kalau Seripo ya masih di bayangan saya sih masih oh itu koran Masih yang lupa hard copy Jadi belum kebayang yang online atau gimana Di bayangan saya masih oh koran Seripo Berarti kita bicara persepsi ya tadi ya saya ingatkan lagi Jadi kalau kita ngomong Seripo ingatin Mbak Unikoran Padahal sekarang kalau kita lihat di semua platform digital Seripo ku itu udah ada di mana-mana Nah itu artinya berapa Saya berarti kurang ini brandingnya ini Mas Nudfi Tapi gak apa-apa Jadi branding adalah persepsi Itu salah satunya memang Terus ngapain sih nih orang media ngomongin branding Sebenernya produknya media itu apa Kenapa kok ngomongin branding gitu ya Kenapa kok berani-beranian ngomongin tentang Apa namanya bagaimana kita berupaya untuk dapat membuat produk kita Atau merek kita atau brand kita sebagai salah satu yang menjadi Dicari oleh konsumen dan akhirnya orang membeli produk kita Karena memang betul Mbak Kami Saya sendiri memang berkecimpung di bidang marketing itu sudah lebih dari 20 tahun Awal bekerja saya memang mainannya adalah gini nih Saya jualan produk Yang saya jual produk adalah mungkin Mbak Mbak Unik atau operatornya boleh Mas Visi boleh bantu share juga ya materinya di slideshow-nya Oke Next Terus aja Oke kita mulai dengan Kata dasarnya branding itu kan brand ya Tadi udah disebut oleh Pak Kepala KPP nih Pak Yani Kita bicara branding kita bicara identitas Jadi kalau brand itu adalah identitas yang bisa membedakan satu produk dengan produk yang lain Di sini saya yakin yang peserta di sini yang punya usaha makanan Ada berapa? Coba angkat tangan Eh sorry bisa dipakai itu kan nih pakai apa Rice hand itu ya Pasti banyak di sini Saya lihat sekilas aja ada Tehwan Ada selain pempek Cemolek gitu ya Ada telur angsa Itu kan produk ya Kalau pempek, pempek semua Nah apa yang membedakan pempek satu dengan pempek yang lain itu harus ada identitas Gitu ya Identitas ini adalah yang bisa membedakan kita Dengan produk-produk sejenis yang ada di pasaran sana Kalau kita lihat ini yang tadi gambarnya nih Karena saya yakin kalau UMKM biasanya banyak ibu-ibu Saya lihat tapi di sini juga ada bapak-bapak ya Jadi saya pakai gambar apa namanya produknya lipstick Lipstick kan banyak merek ya Yang membedakan satu dengan yang lainnya Merek itu ya Benar nggak? Lalu lipstick itu satu merek dengan merek yang lainnya Pasti ada pembedanya Gitu ya Ada yang memang dia mate Atau mate itu ini pak Mate itu tidak glossy gitu ya Ada yang dia organik Nah itu semua dibedakan dengan identitas masing-masing Next boleh? Nah tetapi yang kita mau pelajari adalah tentang branding Branding itu adalah Ini menurut ahlinya ya Guru saya dulu saya belajarnya sama Philip Kotler Mungkin sudah ketinggalan zaman kalau sekarang Tapi nggak ilmunya Philip Kotler masih relevan Terutama untuk branding Itu adalah istilah, tanda, simbol, rancangan, kombinasi dari semuanya Dan untuk membedakan barang atau membedakan barang kita Dengan barang dan jasa dari pesaing Saya lihat tadi sekilas ada beberapa yang sudah Ini wajahnya tidak muncul tetapi ada logo Sebentar tadi saya cek ada Rira ya Mana tadi Rira boleh munculin wajahnya nggak ya Rira Dia sudah ada pembeda dengan yang lain Di dalam zoominar ini Dia sudah berhasil mencuri perhatian saya Jadi branding itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mencuri perhatian Dia sudah menggunakan logo Itu sangat menarik Walaupun nggak ada wajahnya tapi ada logo Oh kita tahu Dia ini adalah Nah itu Dijawab tuh Rira Oh Mbak Kiki Kirana ya Sorry, iya betul Rira Craft Nah Ria, Rira Craft Dia itu sudah berhasil mencuri perhatian saya Bahwa dalam zoominar ini Dia bisa mencuri perhatian Itu juga salah satu Proses branding tuh Mencuri perhatian dari konsumen Oke, kita boleh terus mas Oke And next Nah ini hanya menurut Jadi pada saat ini Branding itu lebih didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan komunikasi Yang dilakukan perusahaan atau dalam hal ini adalah UMKM milik kita Dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand Kalau zaman dulu brand itu sebenarnya ya Cara seorang Dulu tuh brand itu Zaman dulu banget Itu tuh bagaimana seorang petani, peternak membedakan ternaknya Itu disebut brand Dia brand satu Terus akhirnya lama-kelamaan sekarang Definisinya kita branding itu untuk membedakan Atau memberikan identitas kepada produk kita Supaya Menjadi hal yang unik Hal yang dapat Dicari oleh konsumen Dan dalam rangka melakukan kegiatan itulah prosesnya disebut branding Next mas Kita lihat ini ada beberapa merek ya Menurut teman-teman disini mungkin boleh jawab Pakai angkat tangan atau buka Apa namanya buka video atau ada di kolom chat Kalau saya sebut Tolak angin Itu tolak angin Kira-kira bisa Apa yang ada di bayangan teman-teman semua Tolak angin Itu ada logonya tuh Tolak angin Ini kalian jawab Ada hadiahnya Hadiahnya besar nih Pulsa nih Kalau saya gak salah ya Pulsa Betul gak Mbak Yunik? Betul Ayaman ini Bapak Ibu Pulsannya berapa Ini berapa Pulsannya Apis salah Bapak Paket Oke Produk jamu betul Bisa gak lebih Kalau di dalam bayangannya Ketika disebut tolak angin Produk jamu Yang seperti apa? Nah itu Itu mungkin bisa Dieelaborasi lagi Diteruskan lagi Mbak Femi Dwianti Boleh lihat gak wajahnya Mbak Femi Dwianti Mas operator Boleh dibantu Di pin Oke ada lagi yang menjawab nih Mbak Yunisi Tolak angin Termasuk produk herbal Produk obat Nah Dari sini saya bisa melihat Ini ada tiga Tapi yang saya Nanti ya Yang mendapat Hadiahnya Saya yang milih ya Boleh ya Moderator ya Supaya gak rebutan Boleh Nah ini Bapak Cek Molek Nah Jamu herbal Untuk masuk angin Berarti Di dalam benak Dari konsumen Ada yang Oh tolak angin Hanya sebatas produk jamu Produk jamu itu Sebenarnya Sudah termasuk adalah Herbal ya Karena jamu Biasanya herbal Tapi ini lengkap sekali nih Produk herbal untuk masuk angin Obat untuk obat Jamu untuk penghangat badan Nah Masing-masing persepsi yang ada di benak Masing-masing yang menjawab ini kan berbeda-beda ya Nah ini didapatnya dari mana? Dari si tolak angin Melakukan rangkaian aktivitas branding Jadi Kalau sampai dijawabnya seperti ini Saya rasa sih tepat ya Tolak angin sudah Tolak angin sudah tepat Melakukan proses Brandingnya Aktifitas brandingnya Karena jawabannya tepat semua Di sini gak ada yang jawab Tolak angin adalah Produk untuk Cuci piring Gak ada ya Betul semua ini jawabannya Jadi itu tepat Nah Artinya apa? Ketika kita melakukan proses branding Atau proses komunikasi Untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain Kita harus cari tahu dulu betul-betul kan Apa yang memang kita miliki Produk kita itu Tujuannya apa Dia itu seperti apa Dan kita mau dia dipersepsikan seperti apa Jangan sampai Apa yang nanti kita lakukan Itu nanti berbeda dengan nanti yang didapat Atau dipersepsikan oleh orang Di sini gak ada nih Yang menjawab tolak angin adalah Produk untuk mencuci piring Gak ada Betul berarti Karena semua jawabannya adalah Untuk meredakan masuk angin Penghangat badan Betul Karena mungkin dia punya experience Pada saat menggunakan tolak angin Badannya jadi anget Gitu kan Pada saat dia minum tolak angin Yang minum ini konsumennya merasa Dia sakitnya Sakitnya atau dia merasa Yang badannya tidak nyaman Tidak enak Jadi sehat lagi Jadi nyaman lagi Sehingga disebutlah Produk obat Gitu kan Jamu herbal untuk masuk angin Penghangat badan Nah ini kan macam-macam Macam-macam persepsi Dan sudah Tepat rasanya Nah Sekarang saya kembalikan kepada ibu-ibu Bapak-bapak yang memiliki usaha Sudah betul kira-kira Orang mempersepsikan Produk yang kita punya Sesuai dengan keinginan kita Gitu Misalnya Disini tadi yang Ria Rira Craft itu ya Itu mau dipersepsikannya seperti apa Oleh konsumen Oleh pasar Oleh masyarakat Itu harus kita rumuskan betul-betul Supaya tidak salah Karena ketika salah Dipersepsikan Kita salah melakukan proses brandingnya Dipersepsikan berbeda Dengan apa keinginan kita Jadinya produk kita Tidak tepat sasaran Atau kita membangun Meraknya tidak tepat Artinya apa? Kalau saya bilang Buang-buang Energi Buang-buang Investasi Karena ketika kita melakukan branding Itu tentu saja ada investasi Walaupun kita bisa pilih-pilih Investasinya mau yang Ringan Yang menengah Atau yang berat Atau ibaratnya Mulai dari yang Gratisan Sampai yang Kita bayar dengan mahal Tapi kalau kita tidak tepat Merumuskannya Kita mau seperti apa Produk kita dipersepsikan Nah ini dari awal Sudah salah Sudah berat Istilahnya Kalau kata kita Aduh udah percuma Jangan sampai Kita buat produknya ini Jamu Untuk menghangatkan badan Herbal Untuk menolak angin Atau Menolak-tolak Menolak-tolak angin Jadinya menolak-tolak angin Jadi masuk ya anginnya ya Menolak angin Atau membuang angin Mohon maaf Jadinya dipersepsikan Ini Obat untuk Yang lain Obat untuk Misalnya Sakit perut Padahal Obat sakit perut Nanti kan pasti beda Obatnya Oke Boleh kita sambung lagi Next Disini banyak contoh-contoh Jadi saya rasa sih Dari sebagian Boleh-boleh kembali lagi Saya mau Saya mau tes lagi Kasih tes lagi Ini tadi sudah ada satu Yang bisa dapat Dapat hadiah Saya sudah catat juga nih Sekilas Mbak Yunik Dari semua Merek Yang ada di dalam Di layar ini Ada enggak yang Kira-kira Tidak dikenal Ada enggak yang Tidak dikenal oleh Teman-teman yang berada di Zoom ini Atau enggak kelihatan Jangan-jangan enggak kelihatan Makanya enggak kenal Ada yang enggak kenal Enggak kelihatan Enggak kelihatan Enggak kelihatan rata Sudah Indomie Pasti semua tahu Indomie ya Kenal semua Jawabnya kenal semua Kenal-kenal Sudah kenalan Kenalannya lewat apa Pasti ada banyak channel Atau banyak media Yang digunakan oleh Merak-merak ini Produk-produk ini Untuk melakukan branding Ada yang bisa dari Televisi Dari majalah Dari koran Dari sekarang media digital Ada yang Dia lihat mungkin di billboard Ada yang dia lihat mungkin di Ada yang dia mungkin Sambil jalan di supermarket Dia lihat produknya Jadi kenal mereknya ya Oke kita bisa next Jadi disini saya cuma mau Menggaris bawahi aja Sebelah itu enggak kebaca Nanti kita bukain Nanti kita kasih materinya Di sini ya Mbak Unik ya Oke Merk adalah Nama yang tersemat Dalam suatu barang Merk adalah Nama yang tersemat Pada suatu barang Sementara Brand adalah Merk yang sudah tersemat Di benak orang-orang Kalau tadi Kita bilang tolak angin Itu sudah bukan lagi Merk yang kita bilang Brand karena semua Sudah bisa Persepsikan Tolak angin itu Adalah apa Indomie itu Adalah apa Pepsodan itu Adalah apa Bukan Bukan lagi Sebuah merek Kita sudah Sudah lebih dari situ Kita sudah melihat Itu adalah Brand Kenapa Karena merek-merek itu Sudah mengupayakan Proses Komunikasi Untuk melakukan Branding tadi Sehingga mereka Sudah bisa Membuat konsumen Menjadikan konsumen Ingat Oh persepsi terhadap Merk saya Itu seperti apa Nah itu ya Ini bisa Bisa dipahami ya Teman-teman Jadi Kalau Tadi Mbak Ria Atau Mbak Mbak Ria Atau tadi ada Hawara Saya lihat ya Dia membuat logo Itu Atau membuat logo Membuat merek Nah dia sudah mereka Teman-temannya harus bisa memastikan Mau sebagai merek yang tersemat Dalam suatu barang Atau produk yang saya jual saja Atau Saya ingin Merek itu sudah tersemat Di benak orang-orang Diingat oleh orang Dicari oleh orang Dan ketika orang bicara merek itu Orang sudah bisa membayangkan Oh produk itu seperti apa Kalau saya ditanya Indomie Itu seperti Tau gak Indomie Kau makan Indomie gak Oh sudah tahu Indomie itu adalah Mie instan yang Gitu kan Melalui proses ini Yang rasanya macam-macam Dari seluruh Indonesia Semua rasa Atau flavor yang dari seluruh Indonesia Ada di Indomie Dan sangat mudah dibuatnya Ya kan Murah Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi sekali lagi Kita sendiri Mau sampai di mana levelnya Cukup kita membuat merek saja Atau kita mau membuat merek kita ini Tersemat di benak orang-orang Saya yakin pasti Semuanya mau Sampai tersemat Karena ujung-ujungnya kita mau Barang kita laku Barang kita dibeli sama orang Barang kita dibeli berulang-ulang oleh orang Dan barang kita diingat sebagai barang yang memang Kesayangan atau barang yang sangat Dicari oleh mereka Gitu kan ya Benar gak? Saya rasa sih benar ya Teman-teman ya Oke next Tadi ya kita mulai dari produk Kita punya produk Kita mau jualan Kita kasih merek Nah tadi Kita mau juga merek kita dikenal Atau diingat oleh orang-orang Tentu saja tadi Harus diingat Apa saja rumusnya Sederhana Mudah diingat Mudah diucapkan Berbeda atau unik Itu ada Ada host kita Moderator kita Namanya unik Saya gak akan mungkin lupa Karena namanya unik Gitu ya Mau ketemu dimana aja Atau misalnya gak ketemu 3 tahun pun Saya ingat Oh saya pernah Mengisi acara Dengan host yang namanya unik Nah itu kan luar biasa Brandingnya bagus Bukan Pemilihan mereknya itu kuat Pemilihan mereknya Pemilihan mereknya kuat Tinggal Apakah kita mau melakukan proses branding yang serius Supaya unik ini menjadi tersemat di benak konsumen Seperti itu ya Tapi kayaknya nanti minta izin sama Pak Yani Mbak Boleh gak Jadi ingat Kalau kita membuat merek Kadang-kadang kita suka lupa Kita beranggapan Wah kita mau mereknya yang gimana-gimana Tapi kuncinya sebenarnya yang 4 ini aja Sederhana Mudah diingat dan diucapkan Berbeda atau unik Teruji oleh waktu Tiga yang pertama Mudah Kita bisa dapet Ide dari manapun Sederhana Itu bisa kita cari Atau kita ngobrol Atau kita membuat brainstorming Dengan orang-orang Dengan teman Dengan saudara Dengan siapapun yang Untuk bisnis kita Mudah diingat Mudah diucapkan Berbeda Unik Ini masih bisa Tetapi yang teruji oleh waktu ini Yang tidak mudah Teruji oleh waktu Artinya ya tadi Ketika merek kita sudah Kita dapatkan Dia harus dapat teruji oleh waktu Akhirnya menjadi Yang diingat Menjadi yang dikena Yang dikenal Yang pertama kali diingat Ketika orang bicara produk Air minum Kemasan Apa yang dicari Apa yang diomongin pertama Pasti yang merek itu Itu teruji oleh waktu loh teman-teman Itu bukan hanya setahun dua tahun Tapi dari zaman Tahun saya masih Umur berapa tuh ya Produk itu sudah ada Sampai sekarang masih merek itu yang disebut Itu teruji oleh waktu Tapi artinya teruji oleh waktu ini Juga melalui proses yang panjang Melalui proses Melalui proses Komunikasi Yang berulang-ulang Yang berkali-kali Itu nanti Baru bisa teruji oleh waktu Karena kalau kita baru Sehari dua hari Kita melakukan Proses branding Rasanya Belum ya Dan teruji oleh waktu ini Banyak sekali faktor yang Menjadi pendukungnya Itu nanti akan saya sampaikan Yang berikutnya Next Loncat Mohon maaf Ini manfaat Jadi saya bicara Kenapa sih kok harus branding Kenapa sih gak cukup Kita punya merek Kita jualan Ya kan suka gitu ya Teman-teman ya Saya punya merek Saya pokoknya punya produk Saya jualan Tahu Atau Pisang goreng Saya cari mereknya Pisang goreng saya adalah Pisang goreng kremes Enak gitu Mudah diingat Enak Mudah diucapkan Sederhana Ya kan Terus Udah gitu aja Pokoknya sudah saya dapetin logo Saya cari mereknya apa Lalu saya jualan Gak perlu branding Gak juga Gitu ya Karena ketika kita Tidak melakukan proses branding Ya sudah itu Ibarat kata Ya Hari ini Kita selesai aja gitu Kita jualannya udah cukup Hari itu aja Sehari dua hari Dan omsetnya pun Pasti tidak naik Tapi kalau kita Melakukan proses branding Itu ada beberapa Ini ketutupan ini Nanti mungkin Filenya bisa di-share Sama Mbak Yunik ya Yang pasti Yang pertama Itu memberikan Daya tarik Bagi konsumen Ketika kita melakukan Proses branding Proses branding itu Apa saja Nanti ada Tapi manfaatnya Kita sampaikan adalah Mempermudah Usaha kita Mendapatkan loyalitas pelanggan Karena kita melakukan Proses branding itu kan Tidak sekali Tapi terus-menerus Ketika kita Menaruh itu Di dalam Di dalam logo Tempat makanan Di dalam Di kantong plastiknya Itu kan proses branding ya Itu kan akan diingat tuh Terus ketika kita Ada Taruh di sosial media Nah itu kan Proses branding juga Memperkuat merek kita Supaya ada di benak Konsumen kita Membuka peluang Perusahaan kita Apa usaha kita Untuk menetapkan Harga jual yang tinggi Gitu ya Kan suka Suka ada tuh Kita makan Bakso Di hotel Bintang 5 Sebutlah hotelnya Hotel Di Palemang nih Ada Area duta Di sini gak ada Atau Santika Santika grup kita Grup kami Kompas Gramedia Bakso di hotel Santika Sama kita makan Bakso di Mbak Yuli Yang di Di mana Di Radial Belok kiri Radial itu Harganya pasti beda Di Santika pasti Lebih mahal kan Ini di hotel Ada Ada proses branding Bakso Hotel Santika Dibandingkan dengan Bakso Mbak Yuli Kita makan di hotel Santika Brand apa Di situ benak kita Ketika masuk ke Santika Oh Tempatnya nyaman Tempatnya Dingin Bersih Higienis Karena di hotel Dengan penempatan Piring Mangkok gelas Yang betul-betul Bersih Rapi Cantik Seperti itu Jadi kita juga dapat Meningkatkan Harga produk kita Ketika kita melakukan Branding yang benar Lalu Peluang bagi usaha kita Untuk dapat Melakukan diferensiasi Dan menjadi Yang paling penting Tadi menjadi Pembeda Atau memberikan Ciri tertentu Dan Pembeda Bagi produk perusahaan kita Dengan kompetitor Jadi kalau kita Melakukan branding Barangnya sama Sama-sama Pisang goreng Tapi ketika kita Melakukan branding Pasti jadi beda Kita melakukan Proses Yang lebih Terhadap produk kita Merak kita Sehingga produk kita Berbeda dengan Kompetitor Dan dapat Mendapatkan value Yang lebih tinggi Dari kompetitor Oke nextnya Mas Apa saja Unsur branding Ini mungkin Kalau sekarang Oh kita sudah punya logo Cukup Nggak Jangan Logo Nama merek Itu perlu Pasti Kalau kita punya produk Kita sekarang Mau meningkatkan potensi produk kita Supaya lebih banyak lagi Omsetnya Pasti kita harus punya merek Nggak bisa Saya jualan pisang goreng Nggak saya kasih merek Pokoknya pisang goreng Bahkan kalau cuman mereknya Pisang goreng Mbak Ririn pun Itu merek Kita harus berikan Nama merek Yang harus dipenuhi pertama Itu merek Yang kedua Kita cari logo Logo ini bisa macam-macam Nanti jenisnya ada Ini saya nggak bahas detail Tapi bisa Tipenya cuman monogram Bisa bendera Bisa Apa namanya Single logo Bisa ada karikatur Segala macam Jadi Tapi harus diperhatikan Hati-hati Itu ada catatannya Faktor keunikan Dan image Yang sesuai dengan Brand logo Yang akan meninggalkan Kesan Tidak terlupakan Bagi konsumen Jadi ketika memilih logo pun Kita harus hati-hati Ingat kita ingin apa Produk kita dipersepsikan Pisang goreng Mbak Ririn Saya mau apa Orang mempersepsikan Pisang goreng produk saya Seperti apa Enak Higienis Apa nama misalnya Sehat Nanti itu akan konsisten Dengan apa Oh produknya dijual Dipasak Tidak dengan Minyak goreng Tetapi dengan Proses pemanggangan Jadi bukan pisang goreng Berarti pisang panggang Atau digoreng dengan Minyak yang Sehat Seperti itu Jadi itu harus konsisten Semuanya Kita udah punya produk Yang mau dijual apa Kita dapat namanya Meraknya apa Logonya kita pikirkan lagi Tidak boleh sembarangan Harus konsisten dengan Keinginan kita Mau dipersepsikan apa Ingat Kita ingin produk kita Ingin dipersepsikan apa Itu yang jadi kunci Lalu tampilan visualnya Gimana Kita bisa mengaplikasikannya itu Pada desain kemasan Pada desain kemasan Desain produk Desain Desain Apa namanya Harga Price tag Desain brosur Nah itu kita tampilkannya Harus dipilih juga Itu disesuaikan Kalau logo kita Kalau logo kita Banyakan warna merah Misalnya Untuk brosurnya Kemasannya Itu harus dengan Warna yang seperti apa Ada grafisnya Seperti apa Terus Apalagi kita dapat Melakukan branding Dengan apalagi Penggunaan Jurubicara Jurubicara ini Biasanya Kalau sehari-hari ini Dikenal dengan Endorse Endorse Gitu kan Kalau Kalau zaman Sebelumnya Ya Jurubicara Atau kita bisa bilang Orang yang memberikan Testimoni itu juga bisa Atau Model iklan Nah kan gitu Singkat Gampangnya pakai model 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 iklan Atau model iklan Atau model gendom Salah ya Penggunaan Jurubicara Lalu Suara Bisa juga Branding ini Dengan unsur suara Kita pakai jingle Lagu tematik tadi Sebelum kita mulai Kegiatan sharing ini KPP Ilir Timur Memutarkan lagu Yang luar biasa Itu langsung diingat Pokoknya Kalau kita bayar pajak Kita membantu Negara Negara jadi maju Nah itu Itu dengan Itu unsur branding Juga itu teman-teman Ya Luar biasa Karena tepat banget Ketika kita dengar Berulang-ulang Pokoknya Kalau kita bayar pajak Kita membantu negara Negara jadi maju Bayar pajak Negara maju Nah Itu kan Branding Kalau kita Jadi pembayar pajak Negara maju Ini saya udah ulang Empat kali Jadi Dan itu diulang-ulang juga Terus Di dalam lagu itu Di dalam video-video yang lain Video-video Komunikasi yang dilakukan oleh DJP Itu adalah Untuk apa Untuk tadi Melakukan proses branding Supaya Diingat Dipersepsikan oleh orang Seperti apa Nah itu tadi ya Dan biasanya Dengan lagu Itu jadi menarik Jadi berbeda Ada jingle Jadi berbeda Ada slogan Ada tagline Yang unsur yang ke-6 Slogan Tagline Ini juga menjadikan Produk kita Semakin Bisa diingat Mudah diingat Lalu Dipersepsikannya juga Luar biasa Lebih baik Oke Nextnya Sebenarnya Ini Jadi tadi diingat ya Ada logo Ada proses marketing Kita jualan Kita lakukan apa saja Lalu kita Membuat logo itu Menjadi identitas Identitas ini harus sesuai Nanti dengan desainnya Dan jangan lupa Melakukan proses Advertising Atau promosi Ya Next Dan yang paling penting Itu adalah Ini Kita harus melakukan Ada strategi brandingnya Jadi harus diingat-ingat Jadi kita gak sembarangan Lalu Apa saja Di sini ada 6 Ini bisa dibaca ya Jadi Yang paling penting Menurut saya Itu yang terakhir Konsistensi Kalau kita melakukan branding Hanya sekali Dua kali Habis itu Tidak berhenti Lalu lakukan lagi Orang tidak akan ingat Teman-teman Nonton Itu ya Sinetron Ikatan cinta Pastikan Kalau ibu-ibu Biasanya pada nonton Itu Kita bisa lihat Satu iklan yang sama Diulang Dalam satu episode Bisa 2-3 kali Nah itu Itu adalah strategi branding Dia diulang Kampennya diulang Konsisten Dilakukan Konsistensinya juga Bukan hanya terhadap Frekuensi Atau berapa kali Kita melakukan Kampen Iklan kita Atau Komunikasi produk kita Tapi juga konsistensi Dengan apa Tadi saya sudah sebut Berkali-kali Konsistensi dengan Apa yang kita inginkan Dipersepsikan Kalau kita inginkan Dipersepsikan produk kita Adalah produk yang higienis Kita juga harus konsisten Produk kita juga harus higienis Kita mau dipersepsikan Sebagai produk yang sehat Ya kita juga harus konsisten Barang-barang Atau Produk Apa namanya Ingrediensnya juga harus Menggunakan ingredients yang sehat Jadi itu Konsistensi itu seperti itu Termasuk konsisten Kalau kita mau dipersepsikan Sebagai produk yang Namanya trusted Atau dipercaya Itu apa saja Yang harus dilakukan Next ya mas Kita harus konsistensi Kalau kita mau produk kita Dibayangkan Atau dipersepsikan Adalah produk yang dipercaya Nah untuk meningkatkan Kepercayaan konsumen kita Kita harus apa Kita konsisten Apa yang harus kita lakukan Kita cek dulu produk kita Syarat dan izin Ijinnya itu seperti apa Kalau syarat dan izin ini Macem-macem ya Karena kategori produk Itu pasti akan berbeda Ini tolong di search Misalnya kalau Makanan Ada PIRT Ijin Bepong Ijin usaha lainnya lah Pokoknya disesuaikan Lalu NPWP Ini penting loh Karena kita Kita mau produk kita kan Dipersepsikan Brand kita dipersepsikan Dipercaya Kita sendiri juga harus Konsisten Kita harus dipercaya juga Kalau misalnya ada usaha Ada izin halalnya Ada izin Bepongnya Sudah belum kita punya NPWP Itu perlu Itu suatu bentuk konsistensi Dan juga bisa meningkatkan Kepercayaan konsumen Terhadap brand kita Lalu kita pernah dapat Penghargaan apa saja Nah itu disuarakan Itu dikampanyekan Lalu yang paling penting Dan tidak terakhir adalah Penuhi janji kita Kepada konsumen Kalau kita ingin Dipersepsikan Produk kita Produk terjangkau Harganya Ya jangan dibuat Yang mahal Branding kita Adalah produk Pisang goreng Yang harganya terjangkau Tapi saya jualnya Satu Porsi pisang goreng Rp50.000 Nah itu tidak Mendeliver Kepercayaan konsumen Jadi konsumen kita Jadi gak percaya Besok saya gak mau beli lagi Pisang gorengnya mahal banget Gitu kan Padahal cuma Satu Satu porsi Isi dua potong Misalnya Jadi seperti itu Nah ujung-ujung ya Next Apa sih Brand itu Ujung-ujungnya kita mau Apa sih Reputasi Ini mengacu pada Opini dari konsumen Terhadap merek kita Dan yang paling penting Setelah kita mendapat Reputasi itu Loyalty Nah kalau kita sudah Mendapat loyalitas konsumen Terhadap brand kita Terhadap merek Yang kita jual Itu Rasanya Saya sudah bisa bilang UMKM kita Sudah mencapai pada level Potensi yang Potensial ya Luar biasa Itu Hanya tinggal repeat order Konsumen Apa namanya Konsumen membeli ulang Dan udah pasti Akan jadi Lebih makmur UMKM kita Jadi Saya rasa Saya tutupnya disini nih Kalau kita sudah Sampai pada brand loyalty Konsumen Selalu teringat sama kita Membeli Produk kita Berulang Karena Reputasi brand kita Disitulah UMKM kita Naik level Gitu Jadi Itu Mbak Yunik Materi dari saya Ini saya lihat Kayaknya sudah ada Beberapa pertanyaan ya Oke Terima kasih Mbak Ririn Ini sharingnya Kita jadi Dapat ilmu-ilmu baru nih Ternyata Sebelum kita membangun Brand yang baik itu Kita harus tahu dulu ya Produk kita apa Kemudian kita tuh Produk kita itu Dikenal seperti apa Bener gak nih Mbak Betul Betul sekali Aku salah Betul sekali Nah selanjutnya Kayaknya tadi Sudah ada yang bertanya Coba ya Ini pertanyaan pertama Dari Bapak Gunawan Ini izin saya baca ini Mbak ya Boleh Boleh Ibu gimana ya Kalau yang punya usaha Perorangan Kayaknya jelas Permodalan dan manajemen lainnya Kalau punya kelompok usahanya Seperti UPPKA Gimana ya Orangnya banyak Maksud dan tujuannya baik Mengajar ibu-ibu Untuk meningkatkan Penghasilan keluarga Tapi gimana sekarang ini Sulit banget Untuk permodalan dan pemasaran Mohon bantuan dan sarannya Ibu Ini ada dua pertanyaan ya Mbak Yunik Ini mumpung saya ingat Nggak lupa Tadi kan ada Ada juga yang Apa Ada yang sudah menjawab Pertanyaan saya Yang Yang Itu tolong dicatat dulu ya Mbak Ini ibu Soalnya ini ada dua pertanyaan Yang juga saya mau kasih hadiah nih Jadi pertanyaan ini Saya ingat juga ya Mbak Yunik ya Yang tadi tolak angin itu Saya mau Saya berikan Jawabannya kepada Yunisi Yunisi Yunisya Yunisya Sorry Sorry kelihatannya kalau di ini Tersingkat Yunisya ya Oke Itu nanti satu Lalu ini untuk ibu Siapa nih Untuk Bapak Gunawan Oh Bapak Gunawan Maaf Bapak Gunawan Iya Bapak Gunawan Ini Bapak Gunawan Ini Di dalam kelompok usaha UPPKA ya Lalu yang ditanyakan adalah Bagaimana Sulit banget Untuk permodalan Dan pemasaran Ya Jadi Ini kalau yang permodalan Sebetulnya Saya Saya hanya bisa membantu Sedikit Menjawab Tapi nanti Mungkin dari KPP Pratama Ilir Timur Juga bisa membantu Tapi intinya gini Kalau permodalan Saya yakin banget Pak Gunawan Saat ini Saat ini Pemerintah Itu sangat Konsen terhadap Peningkatan Kinerja Dan kualitas Dan juga Kemampuan Dari UMKM Itu ya Pak Amatiani ya Jadi Hampir semua Instansi Ada program Untuk Bantuan Dan Juga Perbankan BUMN Jadi yang Di bawah BUMN Itu seperti Himbara ya Itu juga Sangat Konsen Untuk Memberikan Bantuan Kepada UMKM Saya yakin Kalau Bapak Bisa Menghubungi mereka Juga Pasti akan dapat Banyak informasi Di situ Tetapi Biasanya Untuk Bantuan Permodalan Kita Kita juga Akan Ditanyakan Atau diminta Untuk Melengkapi Beberapa Data Dan Untuk Permodalan Ini Biasanya Kita Harus Melengkapi Dengan laporan Keuangan sederhana Yang saya tahu Dan laporan Keuangan sederhana Inilah Yang bisa Membantu Tadi Para yang Dapat Memberikan Modal Apakah Bantuan Dalam Bentuk Kur Atau Bantuan Permodalan Langsung Untuk Mereka Dapat Menentukan Ini Berhak Atau Tidaknya Tetapi Pak Gunawan Ini Tidak perlu Berkecil hati Setahu Saya Hari-hari Ini Banyak Sekali Bantuan Permodalan Dari Instansi Pemerintahan BUMN Ataupun Pihak Lain Jadi Nanti Ini Mungkin Bisa Dibantu Dan Juga Rumah Kreatif Yang Dalam Di sini Di wakil Ibu Seri Rahayu Itu Juga Banyak Berkolaborasi Dengan Pihak-pihak Ketiga Yang Dapat Memberikan Bantuan Kalau Untuk Pemasaran Pemasaran Ini Yang Dibaksud Pemasaran Seperti Apa Apakah Dibutuhkan Pasarnya Atau Cara Pemasarannya Kalau Bisnis Matching Misalnya Dibutuhkan Pasarnya Bapak Memproduksi Misalnya Saja Memproduksi Keranjang Ini Mau Dicari Saya Nggak Bisa Menjual Saya Di kampung Saya UPPK Di kampung Saya Ini Bisa Membuat Tiker Atau Keranjang Dari Akar Pohon Apa Itu Akar Apa Itu Tapi Saya Saya Bisa 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 Memasarkannya Karena Saya Nggak Tau Mau Jual Kemana Nah Ini Bisnis Matching Ini Biasanya Dibantu Juga Dari Pihak Perbankan Yang Setau Saya Di BUMN Ini Ataupun Dari Instansi Pemerintah Dan Bisa Juga Berkoordinasi Dengan Dinas Dinas Terkait Jadi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Itu Juga Biasanya Bisa Ada Informasi Mengenai Bisnis Matching Tapi Kalau Cara Pemasarannya Ini Bermacam Nah Ini Salah Satunya Yang Dilakukan Oleh Hari Ini KPP Pratama Ilir Timur Melakukan BDS Atau Bisnis Development Service Ini Mengajarkan Kepada Pihak UMKM Untuk Dapat Lebih Lagi Mendapatkan Informasi Lebih Berkaitan Dengan Cara Pemasaran Dan Juga Bagaimana Melakukan Pemasaran Yang Cocok Saat Ini Gitu Itu Dari Saya Pak Gunawan Itu Mbak Yunik Ini Ada lagi Pertanyaan Dari Mana Dari Mas Firman Ini Waktu Saya Tinggal Berapa Menit Mbak Yunik Ini Harus Dicek Ulang Karena Takutnya Nanti Kelewatan Bagaimana Membangun Produk Branding Dan Personal Branding Untuk UMKM Kalau Bagaimana Caranya Tadi Sudah Diberikan Kisih-kisihnya Pak Firman Caranya Ada Strateginya Seperti Apa Betul Ketika Kita Punya Produk Mungkin Lebih Tepat Gini Saya Menjawabnya Kita Ini Harus Melakukan Produk Kita Yang Branding Atau Personal Kita Yang Branding Supaya Produk Kita Laku Itu Bisa Sejalan Sangat Bisa Sejalan Ketika Kita Punya Produk Kita Branding Kita Kita Memastikan Produk Kita Sampai Apa Namanya Komunikasi Dari Produk Kita Sampai Kepada Konsumen Sesuai Dengan Harapan Kita Tetapi Kita Sekaligus Melakukan Personal Branding Diri Kita Jadi Misalnya Gini Ketika Kita Misalnya Tadi Saya Contohkan Saya Punya Pisang Goreng Mbak Ririn Saya Kemana-mana Saya Bawa Produk Saya Tapi Diri Saya Juga Harus Saya Branding Dengan Baik Saya Ingin Orang Mempersepsikan Saya Sebagai Apa Penjual Pisang Goreng Yang Slordeh Atau Penjual Pisang Goreng Yang Cantik Rapi Pintar Ramah Nah Itu ya Ketika Orang Membeli Produk Dari Seorang Ririn Yang Cantik Ramah Terima Kasih Gak Ada yang Muji Saya Jadi Saya Muji Diri Saya Sendiri Enggak Bicanda Ketika Orang Membeli Pisang Goreng Baririn Dari Seorang Baririn Yang Ramah Yang Jujur Pasti Akan Lebih Value-nya Produk Kita Orang Akan Ingat Saya Kalau Boleh Pisang Goreng Pada Orang Ini Aja Tapi Misalnya Satu Orang Yang Lain Lagi Dia Tidak Melakukan Personal Branding Dia Biasa Saja Dia Yang Dia Branding Produk Pisang Goreng Aja Boleh Enggak Boleh Saja Tapi Mungkin Orang Akan Lebih Cepat Ingat Dengan Oh Si Sosok Sosok Baririn Yang Ramah Penjual Pisang Ini Ramah Dia Ketika Menjual Pisangnya Jujur Tidak Ngotai Nggak Ngebudike Seperti itu Ya Pak Jadi Itu bisa Dilakukan Sama-sama Caranya Tadi Sudah Dishare Jadi Masih Bisa menjawab Satu lagi Atau Gimana Yang Satu lagi Kayaknya Kita Di sesi Selanjutnya Jadi Betul Karena Saya Jadi Sudah ada Tiga Yang saya Berikan Yang pertama Ada Ibu Yunisya Kemudian Bapak Gunawan Sama Yang terakhir Bapak Firman Wisaputro Ini dipastikan Lagi Sudah mengisi Daftar hadir Atau belum Nanti Dan dipastikan Datanya benar Jangan sampai Nanti Datanya Salah Boleh Mas Fizi Saya Terima Kasih Kita Serahkan Ke yang Berikutnya Mbak Yenik Iya Boleh Terima Kasih Mbak Ririn Sama Sama Sudah lebih Dari Satu Tahun Indonesia Dikunci Oleh Pandemi Beberapa Usaha Terhenti Tak Bisa Beroperasi Jalanan Lengang Tak Banyak Yang Berlalu Lalang Bukan Kemarau Namun Terasa Gersang Tapi Kita Tidak Pasrah Indonesia Tidak Menyerah Pemerintah Telah dan Terus Berupaya Untuk Pulihkan Ekonomi Melalui APBN Sebagai Gunci Sebesar 744,75 Triliun Rupiah Dialokasikan Untuk program Penanganan Kesehatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Di antaranya Sebesar 62,83 Triliun Rupiah Untuk Berbagai Insentif Usaha Dan Keringanan Pajak 187,84 Triliun Rupiah Untuk Perlindungan Sosial Termasuk Bantuan Sosial Tunai Dan 214,95 Triliun Untuk Kesehatan Termasuk Program Vaksinasi Terima Terima Kasih Kepada Seluruh Pembayar Pajak Lebih Dari 70% APBN Berasal Dari Pajak Yang Anda Bayarkan Mari Bersama Kita Atasi Pandemi Bersama Kita Wujudkan Harapan Perlahan Tapi Pasti Kembali Kita Gerakan Roda Ekonomi Jangan Lupa Untuk Selalu Patuhi Protokol Kesehatan Terapkan 5M Dan Segera Lakukan Vaksinasi Selanjutnya Kita Masuk Ke Materi Kita Yang Kedua Ini Akan Disampaikan Oleh Mas Lutfi Kurniawan Mas Lutfi Boleh Halo Selamat Sore Mas Lutfi Sore Mbak Yuni Sehat Alhamdulillah Sehat Mas Lutfi Ini Adalah Asisten Manager Content Marketing KG Media Indonesia Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Bakri Iya Betul Kemudian Di bulan Maret Maret 2021 Mendapatkan Penghargaan Sebagai The Best Employee KG Media 2001 For Marketing Function Bener gak? Iya Keren Maret Di sore Hari ini Mas Lutfi Ini Akan Berbagi Ilmu Dan Pengalamannya Bersama Kita Gimana Memaksimalkan Penggunaan Masing-masing Media Sosial Itu Untuk Memasarkan Produk Hasil Karya UMKM Kita Karena Kan Media Sosialnya Ada Banyak Dan Masing-masing Media Sosial Itu Sepertinya Punya Cara Yang Berbeda Untuk Memaksimalkan Jualan Kita Produk Kita Nanti Apabila Bapak Ibu Ada Pertanyaan Boleh Ditulis Di kolom Chat Untuk Nanti Kita Bahas Sesi Q&A Yang Kedua Langsung Saja Kepada Mas Lutfi Silahkan Oke Terima kasih Mbak Yuni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Semuanya Terima Kasih Sebelumnya Kepada Bapak Ahmad Yanni Kepala KPT Pratama Palembang Hilir Timur Terima Kasih Pada Ibu Seri Rahayu Dari Rumah Kreatif Dan Tidak Lupa Kepada Mbak Ririn Senior General Manager Tribun Sumsel Terima Kasih Terima 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 Pada Teman Semua Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Pada Sore Hari Ini Nah Tema Pada Sesi Terakhir Ini Sesi Sharing Sharing Adalah Use your Social Media To Engage And Connect With Your Customer Artinya Bagaimana Proses kita Untuk Menggunakan Social Media Supaya Kita Bisa Berinteraksi Ini Gak Cuma Nyebarin Konten Promo Aja Tapi Juga Kita Bisa Berinteraksi Kita Bisa Bikin Hubungan Kita Bisa Bangun Hubungannya Lebih Erat Dengan Pelanggan Kita Di Social Media Nah Tadi Sebelumnya Mbak Yunik Memperkenalkan Saya Duxi Peniawan Assistant Manager Content Marketing Di KG Media Kurang Lebih Sudah Lima Tahun Di KG Media Sejak Tahun 2016 Nah Disini Kita Berpikir Kenapa Harus Branding Di Media Sosial Kan Kita Bisa Branding Di Tempat Lain Mungkin Kalau Punya Duit Banyak Kita Bisa Branding Di Iklan Televisi Misalnya Kita Pasang Slot Iklan Di Ikatan Cinta Tadi Kata Baririn Kita Pasang Aja Disana Pas Bajanya Nonton Atau Kita Bisa Branding Di Packaging Produk Kita Ada Branding Logo Segala Macem Keunggulannya Adalah Pertama Itu Dia Gratis Dan Sifatnya Masif Karena Semua Pengguna Media Sosial Baik Penikmat Aja Atau Juga Membuatnya Itu Gratis Aja Untuk Akses Itu Selain Itu Juga Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sangat Besar Dan Ini Potensial Bagi Branding UMKM Supaya Bisa Level Up Sesuai Dengan Tema Acara Pada Sore Hari Ini Dan Yang Kedua Adalah Cuma Produk Mungkin Tentangga Kita Tentangga Keluarga Tentangga Tetap Tapi Orang Yang Baru Kenal Dan Mungkin Akan Suka Itu Bisa Aja Malah Jadi Tertarik Untuk Menyobain Dan Tau Produk Kita Nah Kalau Kita Lihat Lagi Seberapa Besar Pengguna Media Sosial Di Indonesia Berapa Banyak Potensi Yang Bisa Kita Rauk Nah Ini Ada Data Dari VR Sosial Kerjasama Dengan Hotsuit Adalah Salah Satu Tools Sosial Media Dari Luar Negeri Yang Cukup Sering Dipakai Juga Dari Data Ini Di Januari 2021 Ini Data Yang Diambil Dari Umur 16 Sampai 64 Tahun Orang Indonesia Sangat Menyukai Youtube Whatsapp Dan Instagram Nah Tapi TikTok Ini Mulai Naik Mulai Rising Istilahnya Jadi Orang Orang Tampas Semakin Mengadopsi TikTok Sudah Mulai Download Ke Smartphone Kalau Di Sini Lihat Cara Bacanya Adalah Dari 100% Partisipan Yang Disurvey 93% Bilang Oh Kami Punya Youtube Jadi Hampir 100% Orang Punya Youtube Terus 87% Bilang Oh Kami Punya Whatsapp Lalu 86% Bilang Oh Kami Punya Instagram Jadi Dan Satu HP Ada Banyak Aplikasi Lalu Menyusul Ada Facebook Mereka Punya Twitter Ada Facebook Messenger Layanan Chat Facebook Lain Lain Biasanya Dipakai Sama Anak Muda Yang Usianya Mungkin Dari SMP SMA Kuliah Lalu Ada LinkedIn LinkedIn Ini Media Sosial Untuk Profesional Jadi Biasanya Konteks Profesional Bekerja Perusahaan Dan Karyawan Lalu Ada TikTok 38% Artinya Sepertiga User Media Sosial Di Indonesia Itu Sudah Instal TikTok Ini Adalah Data Tahun Ini Jadi Pastinya Nanti Tahun 2022 Itu Berkembang Kalau Perkiraan Saya Justru TikTok Ini Akan Naik Jumlahnya Drastis Mungkin Sampai 50 Atau 60 Persen Karena Adopsinya Cepat Banget Bahkan Mungkin Kalau Kita Pikir TikTok Biasanya Anak Muda Yang Install Enggak Juga Sekarang Justru Ibu Bapak Itu Mulai Instal TikTok Selanjutnya Aplikasi Media Sosial Dan Video Yang Terbesar Di Indonesia Artinya Aplikasi Yang Tadi Mereka Bisa Akses Lewat Laptop Atau Mungkin Ada Beberapa Lewat Smart TV Tapi Ini Khusus App Yang Di Install Dalam Android Phone Ini Kelihatan Bahwa Di Indonesia Orang Paling Banyak Install WhatsApp Facebook Instagram TikTok Dan Mereka Menghabiskan Waktu WhatsApp 30 Jam Sebulan Jadi Waktu Yang Besar Dihabiskan Di WhatsApp Facebook Dan Social Media Lain Itu Yang Itu Jadi Potensi UMKM Supaya Masuk Ke Situ Dan Bisa Membranding Dirinya Ke Orang Orang Yang Baru Sementara Di Video Ada Youtube Ada MX Player Netflix Vue Vue Layanan Streaming Khususus Drama Korea Jadi Biasanya Penggemar Drama Korea Biasa Banyak Install Vue Lalu Kalau Orang Indonesia Mau Mencari Produk Baru Biasanya Mereka Ketemunya Dimana Nih Nyarinya Dimana Nah Ini Data Yang Sama Dari Hotsuit Atau We are Sosial Dia Juga Bilang Bahwa Kebanyakan Orang Indonesia Nyarinya Dari Google Search 49% Jadi Kalau Penasaran Misalnya Baju Lebaran Murah Atau Tiket Pesawat Ke Palembang Biasanya Nyari Di Google Tapi Ada Juga Yang Mereka 39% Itu Terus Di bawahnya Lagi 39% Beda 0,2% Itu Bilang Bahwa Rekomendasi Dari Komentar Di Sosial Media Jadi Ada Temen Nge-share Ke DM Kita Atau Nge-share Ke Komen Ini ada Bagus Produk Baju-baju Lucu Atau Apa Di Sosmet Itu Orang Nge-share Nah Lalu Ada Baru Setelah Itu Ada Produk Website Artinya Kalau Ada Brand UMKM Yang Sudah Punya Website Terus Juga Ada Review Website Misalnya Kalau Makanan Itu Dulu Ada Zomato Namanya Atau Bahkan Kalau Di Google Sekarang Mungkin Bapak Ibu Lihat Itu Kalau Misalnya Kita Cari Saya Mau Pempe Beringin Di Paling Bang Saya Cari Pempe Beringin Di Google Map Nanti Ada Review Di Bawah Nanti Enak Apakah Makan Di Sana Itu Salah Satunya Lalu Enak Pempenya Oh Ini Bajunya Bagus Lalu Terakhir Ada Website Yang Membandingkan Produk Serah Langsung Itu Juga Ada Tapi 29% Kurang Lebih Jadi Kebanyakan Potensinya Ada Selain Di Google Search Engine Ada Di Social Media Sebenarnya Ada 3 Indikator Dari Social Media Terus Mereka Udah Ketemu Produknya Terus Penasaran Penasaran Pengen Tahu Lebih Lanjut Lewat Mana Mereka Mereka Cari Tahu Produk Seperti Apa Keunggulannya Fitur Fiturnya Apa Rasanya Seperti Apa Itu Mereka Pertama Tetap Cari Di Google Search Mereka Cari Google Lalu Selanjutnya Mereka Cari Di Social Network 65% Mereka Cari Ke Social Media Ada Yang Bahas Nggak Ya Ada Yang Post Nggak Ya Kalau Semakin Banyak Yang Post Berarti Semakin Percaya Branding Atau Kualitas Suatu Produk Itu Baru Di Bawah Itu Ada Consumer Review Ada Produk Website Segala Macem Jadi Ini Kurang Lebih Gambaran Data Bahwa Social Media Adalah Platform Atau Ibaratnya Ecosystem Yang Sangat Potensial Bawa MKM Itu Bisa Lebih Maju Lagi Dan Bisa Lebih Kuat Lagi Dalam Upaya Branding Nah Pernah Nggak Kita Menyadari Bahwa Media Social Itu Nggak Dibikin Untuk Semua Social Media Lalu Diblas Facebook Diblas Instagram Twitter Segala Macem Karena Karakter Mereka Sebenarnya Beda Jadi Supaya Pesan Kita Lebih Bagus Nyampainya Lebih Cocok Kita Harus Menyesuaikan Konten Branding Kita Dengan Karakter Media Sosial Ini Ada Contoh Saya Disini Akan Berbicara Mengenai Gimana Caranya Kita Ngomongin Hal Yang Sama Ayam Geprek Tapi Di Platform Beda Cara Ngomong Juga Beda Nah Pertama Di Facebook Kalau Di Facebook Ini Kita Ditanya Awalnya What's On Your Mind Kalau Bahasa Indonesianya Lagi Mikirin Apa Si Facebook Itu Biasanya Mendorong Kita Mendorong User Untuk Ngepost Opini Mereka Dalam Bentuk Yang Panjang Jadi Biasanya Kalau Kita Ngomongin Am Geprek Misalnya Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Ngepost Ke Facebook Dia Belum Pernamakan IMGeprek Sebelumnya Jadi Dia Bila IMGeprek Itu Ternyata Enak Saya Baru Pertama Kali Nyoba Gara Gara Lihat Anak Anak Terus Ternyata Enak Banget Mana Saya Selama Ini Terus Dia Posting Itu IMGeprek Mana Itu Di Facebook Cenderung Beropini Orang Orang Dan Cukup Panjang Jumlah Jumlah Karakter Posting Ada Ada Gambar Ada Live Video Lalu Kalau Di Twitter Ini Karakter Lebih Terbatas Kalau Dulu 140 Karakter Sekarang Sudah 280 Karakter Tapi Masih Lebih Terbatas Facebook Yang Biasanya Twitter Ini Dipakai Kebanyakan Generasi Muda Mungkin 35 Kebawah Dan Mereka Nulis Penek Tapi Berangkai Contohnya Ketemu Hashtag IMGeprek Paling Dewa Di Simpan Lima Semarang Bapak Penjualnya Mantan Chef Hotel Bintang Lima Atret 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 Ini Adalah Semacam Pull Tweet Kalau Jaman Dulu Bahasanya Jadi Ada Rangkaian Tweet Panjang Membahas Kenapa Ayam Ini Enak Dan Lokasinya Di mana Mungkin Ada Foto Video Pendukung Segala Macem Nah Itu Cara Ngomong Di Twitter Bahasa Bahasa Yang Pendek Pendek Tidupoin Tapi Kalau Mau Disambung Sebenarnya Bisa Jadi Tidak Langsung Panjang Yang Penting Adalah Gimana Di Tweet Pertamanya Itu Bisa Mencuri Perlihatan Orang Untuk Baca Terus Bawah Nah Lalu Kalau Di Instagram Simple Aja Kalau Di Instagram Itu Lihat Foto Ayam Duprik Aja Kok Bikin Laper Itu Intinya Instagram Kalau Fotonya Itu Nggak Menggugah Atau Misalnya Nggak Bikin Laper Kalau Kita Lihat Kita Habis Foto Lihat Fotonya Kok Nggak Bikin Laper Nggak Bikin Kepengen Berarti Belum Oke Masih Perlu Dipolis Conten Buat Instagram Karena Instagram Sangat Mengandalkan Kekuatan Visual Dibanding Facebook Dan Twitter Mungkin Masih Bisa Dipakai Teks Orang Masih Bisa Mengerti Dan Membaca Tapi Kalau Untuk Instagram Visual Sangat Penting Sebenarnya Baik Itu Untuk Isinya Ada Di Visual Atau Justru Visual Bisa Mengarahkan Untuk Baca Di Caption Jadi Visual Sangat Penting Nah Lalu Kalau Di Youtube Gimana Nah Kalau Di Youtube Pengalaman Makan Ayam Geprek Adalah Bisa Jadi Mukbang Karena Youtube Menyediakan Wadah Buat UMKM Atau Orang Orang Merasakan Pengalaman Yang Lebih Panjang Di Sisi Video Nah Ini Contohnya Ketika Ada Mbak Marisa Poni Ini Youtube Content Creator Dia Nge-review Nah Kurang Lebih Gambaran Di Youtube Seperti itu Jadi Kita Bisa Menghadirkan Pengalaman Makan Ayam Geprek Yang Lebih Panjang Lebih Komplit Ke Youtube Jadi Orang Bisa Kayaknya Kebayang Enaknya Sudah Kerasa Di Mulut Nah Itu Biasanya Pengalaman Youtube Seperti itu Bisa Jadi Apakah Proses Makannya Proses Pembuatannya Dan Segala Macem Itu Bisa Dibahas Waktu Youtube Lalu Nah Ini Ada Linkin Ini Sebenarnya Media Sosial Yang Jarang Dipakai Juga UMKM Biasanya Karena Cukup Jarang Mereka Cukup Pakai Instagram Atau Mungkin Kalau Facebook Ada Facebook Kalau TikTok Ada TikTok Nah Linkin Ini Memang Media Sosial Khususus Profesional Artinya Konteksnya Perusahaan Karyawan Dan Segala Macem Atau Pebisnis Jadi Jadi Ketika Ngomongin AMGPREK Di sana Nggak Bisa Kita Nge-review AMGPREK Ini Enak Banget Nah Biasanya Adalah Mereka Sharing Atau Berbagi Ini Pengalaman Saya Menjadi Chef Atau Tukang Masak Di AMGPREK Bensu Jadi Lebih sharing Pengalaman Profesional Kerjanya Jadi Jangan Sampai Salah Kita Nyebelangin Promo AMGPREK Di Linkin Biasanya Nggak Akan Masuk Adalah Dari Tiktok Tiktok Ini Share Coba Saya Hidupin Sound Nah Ini Video di Tiktok Ini Sebenarnya Pendek Pendek Dan Bentuknya Vertikal Beda Sama Youtube Tadi Youtube Cenderung Panjang Lanscape 16 Mending 9 Rasionya Nah Di Tiktok Justru Kebalikannya Dan Videonya Cenderung Pendek Pendek Tapi Meskipun Durasi Video Sependek Ini Biasanya Orang Bisa Dapat Apa Inti Dari Video Ini Contohnya Ini Contohnya Review Ayam Geprek Burum Yang Ada Di Jogja Memang Burum Ini Pionir Ayam Geprek Baru Menyebar Ke Seluruh Indonesia Salah Satu Rekomendasi Ayam Geprek Enak Yang Direkomendasi Sama Warga Tiktok Yaitu Ayam Geprek Burum Satu Deket Ayam Geprek Bum Ader Disini Konsepnya Masih sama Kalian Ambil Nasinya Ambil Sayurnya Ayam Toler Apas Segala Macem Terus Kasih Ke Emas Buat Dike Prak Pada Aku Ditanya Mau Berapa Cabai Aku Bira 15 Cabai Menurut Aku Ayam Goreng Burum Itu Lebih Gurih Gitu Lebih Enak Nah Itu Kira-kira Gambaran Kalau kita Ngomongin Ayam Geprek Tiktok Sama Berbeda 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 Instagram Instagram Karena Instagram Mulai Banyak Konten Videonya Karena Menekat Inspirasi Tiktok Tapi Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Video Pendek Di Tiktok Bisa Dipakai Buat UMKM Mempromosikan Pengalaman Bagaimana Orang Memakai Atau Menggunakan Produk Produk Barang Atau Jasa Jadi Ini Kurang Lebih Gambaran Dari Karakter Media Sosial Jadi Dari Sini Harapannya Kurang Lebih Kita Bisa Mengerti Bahwa Oh Ini Cara-cara Kita Bikin Konten Di Tiap Platform Kita Ubah Sedikit Kemasannya Supaya Lebih Cocok Di Tiap Platform Sampai Disini Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ini Ada Mas Nopi Saputra Bikin Miller Ayam Jadi Pengen Makan Ayam Ini Nanti Mbak Ria Rira Craft Nanti Ada Contoh Kita Aksesoris Ada Contoh Perhiasan Oke Kalau Ada Pertanyaan Boleh Dicat Dulu Dalam Kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Terus Jangan Lupa Disini Ada Tiga Orang Yang Beruntung Nanti Akan Bisa Mendapatkan Hadiah Jadi Jangan Malu Malu Untuk Bertanya Atau Berinteraksi Nah Selanjutnya Kita Lanjut Nah Lalu Kalau Kita Ngomongin Tujuan Branding Itu Sebenarnya Apa Kenapa Kita Harus Capek Branding Buat UMKM Seperti Contoh Coca-Cola Ini Sudah Terbranding Bahwa Kalau Soda Coca-Cola Bahkan Kalau Kita Pernah Minum Pepsi Dulu Pepsi Sekarang Bahkan Di Indonesia Sudah Keluar Sudah Nggak Sanggup Jualan Lagi Karena Nggak Laku Karena Kalah Sama Coca-Cola Karena Branding Coca-Cola Ini Sangat Kuat Di Minuman Bersoda Minuman Berkarbonasi Nah Sebenarnya Ini Yang Kita Tujuh Bahwa Nantinya Produk UMKM Branding Sangat Kuat Sampai Akhirnya Sulit Ditinggalkan Konsumen Karena Mereka Nggak Cuma Beli Produk Tapi Beli Value Artinya Nilai Nilai Yang Mereka Sukai Di Produk Itu Dari Bisnis Nah Branding Purpose Ini Sebenarnya Ada Beberapa Tujuan Yang Bisa Kita Capai Pertama Ini Adalah Branding Purpose Untuk Meningkatkan Brand Awareness Brand Awareness Artinya Adalah Supaya Semakin Banyak Orang Yang Di Media Sosial Yang Tahu Mengenai Nama Brand Nama Citra Merk Kita Citra Merk Bisnis Kita Semakin Banyak Yang Tahu Dan Contohnya Ini Adalah Brand Scarlet Whitening Brand Skincare Skincare Mulai Dulu Dari Kecil Dan Sekarang Kalau Kita Cari Di Instagram Itu Mereka Sudah Punya Posting Hashtag Ini Sebanyak 575 Posting Di Instagram Itu Ngomongin Brand Scarlet Whitening Jadi Awareness Yang Besar Sekali Dan Itu Nggak Datang Dari Brand Nya Nggak Datang Dari Scarlet Whitening Tapi Banyak Orang Akhirnya Nge-review Produknya Itu Jadinya Banyak Meskipun Mereka Memakai Jasa Influencer Tapi Dominasinya Itu Kebanyakan Pemakai-pemakai Produknya Mereview Kembali Produknya Di Social Media Jadi Banyak Dibicarakan Jadi Orang-orang Yang Nggak Tahu Akhirnya Jadi Semakin Tahu Jadi Malah Terpapar Oh Scarlet Ini Produk Skincare Bahkan Saya Dulu Nggak Ada Produk Ini Karena Tahunya Produk Besar Kayak Wardah Atau Mungkin Produk Luar Negu Kayak Yang Korea SK Segala Macem Tapi Ini Muncul Tahu-tahu Sekarang Sudah Sangat Terkenal Nah Ini Contohnya Mereka Pake Skiption Ini Konten Di Instagram Siapa Yang Udah Cobain Scarlet Brightening Facial Was Ngacung Favorit Minet Minet Itu Panggilan Dia Buat Mimin Scarlet Karena Bikin Kulit Pendek Aja Enggak Banyak Banyak Enggak Harus Berlebihan Bahwa Bilang Ini Bagus Segala Macem Enggak Tapi Dari Sini Kita Bisa Ngelihat Dimana Tekstur Produknya Lalu Apa Manfaatnya Apa Nama Produknya Gitu Kani Kelihatan Brightening Facial Was Scarlet Bahan Bahan Utamanya Apa Aja Glutanoil Aloe Vera Rose Fatal Vitamin E Segala Macem Jadi Tujuannya Adalah Ini Untuk Meningkatkan Brand Awareness Semakin Banyak Orang Yang Tahu Mengenai Brand UMKM Kita Lalu Tujuan Kedua Adalah Memanusiakan Brand Nah Ini Mungkin Beberapa Kali Kadang Kita Lupa Bahwa Meskipun Kita Brand Bisnis UMKM Kita Bisnis Banget Kita Jual Baju Jual Aksesoris Jual Makanan Jual Jasa Misalnya Jasa Pembersihan Kasur Jasa Pembersihan Rumah Segala Macem Itu Sebenarnya Jangan Lupa Untuk Memanusiakan Brand Karena Sebenarnya Dalam Brand Kita Ada Manusia Yang Bekerja Di Situ Kalau Kita Jual Aksesoris Ada Pengrajin Ada Pemilik Usahanya Ada Bagian Pakaging Pengiriman Segala Macem Sosok Manusia Itu Yang Perlu Kita Tampilkan Kedepan Yang Kita Meyakinkan Bahwa Branding Kita Adalah Brand Kami Ini Juga Seperti Manusia Sebenarnya Karena Manusia Yang Mengatur Brand Ini Contohnya Adalah Toko Kopi Tuku Ini Di Jakarta Masih Brand Kecil Sebenarnya Dia Tidak Sebesar Kopi Kenangan Yang Startup Atau Kopi Fore Dan Mereka Disini Menekankan Bahwa Baristanya Pun Barista Pembuat Kopinya Itu Pun Merayakan Ulang Tahun Ke 76 Indonesia Meskipun Mereka Masih Merayakan Secara Virtual Segala Macem Tapi Mereka Menekankan Bahwa Kami Masih Ada Kesemangat Bersamaan Gotong Royong Segala Macem Ini Mencitrakan Bahwa Brand Kopi Tuku Ini Satu Peduli Sama Karyawannya Kedua Mereka Peduli Sama Kita Untuk Bikin Produk Yang Cocok Sama Kita Yang Bikin Nyaman Kopinya Enak Juga Disini Dia Pake Hashtag Misalnya Baris Satuku Jadi Baris Satuku Ini Memang Jadi Salah Satu Unique Point Mereka Baris Satuku Ini Disini Akhirnya Mereka Tutup Dengan Caption Sudah Mampir Ke Kopi Tuku Belum Hari Ini Sebagai Mengingatkan Bahwa Jangan Lupa Datang Beli Kopinya Atau Mungkin Sekedar Take Away Itu Boleh Karena Kenapa Manusia Menyukai Brand Yang Sifatnya Seperti Manusia Karena Kehangatan Komunikasi Itu Tetap Kita Butuhkan Apalagi Kemarin Waktu Pandemi Ketika Kita Tidak Bisa Ketemu Banyak Orang Terus Kita Berkomunikasi Dengan Produk Yang Kita Sukai Kita Berharap Ada Sisi Manusiawinya Disitu Sisi Humanisnya Disitu Akhirnya Brand Itu Bisa Muncul Gak Cuma Sebagai Yang Pasif Cuma Jualan Kita Cuma Peduli Kalian Beli Produk Kami Terus Kami Dapat Uang Gak Begitu Tapi Kita Berbagi Hal Yang Sama Itu Salah Satu Tujuan Dari Branding Purpose Pertama Tadi Meningkatkan Brand Awareness Selanjutnya Bagaimana Cerennya Berencita Tampil Seperti Manusia Yang Ketiga Adalah Tujuannya Stay On Talk Of Mind Selalu Diingat Mungkin Bapak Ibu Pernah Keceplosan Ngomong Kalau Ke Warung Sanagih Beli Aqua Sanagih Beli Pepsoden Tapi Sebenarnya Bisa Jadi Yang Dibeli Itu Bukan Pepsoden Bisa Jadi Ciptaden Pas Beli Aqua Bisa Jadi Beli Kalau Saya Orang Sumatera Barat Jadi Kadang Ada Minuman Itu Namanya SMS Mungkin Di Palembang Ada Minuman Lain Tapi Sebutnya Aqua Kenapa Begitu Karena Itu Air Mineral Tapi Gara-gara Top of Mind Akhirnya Beli Aqua Dan Dari Situ Sebenarnya Banyak Juga Akhirnya Malah Jadinya Beli Aqua Bukan Brand Yang Lain Nah Itulah Tujuan Dari Tujuan Branding Stay On Top of Mind Artinya Selalu Diingat Selalu Diingat Selalu Diingat Nah Kenapa Tujuan Branding Seperti Ini Karena Manusia Sifat Alaminya Pelupa Kita Gampang Lupa Untuk Hal-hal Yang Baru Dijelasin Tadi Kita Bisa Jadi Lupa Kalau Kita Nggak Nyatet Kita Nggak Merhatiin Benar-benar Apalagi Brand UMKM Yang Maksudnya Kita Menjual Sesuatu Ke Orang Orang Kepedulian Cukup Rendah Sebenarnya Nah Makanya Dengan Upaya Branding Yang Tadi Mbak Irin Bilang Adalah Proses Yang Berkelanjutan Yang Terus Terus Kita Lakukan Bukan Bukan Usaha Yang Pendek Makanya Kita Ingatkan Terus Supaya Mereka Tidak Lupa Dengan Citra Dengan Persepsi Dengan Nama Brand Kita Terutama Ketika Mereka Kepingin Sesuatu Atau Mereka Butuh Solusi Tapi Yang Harus Diingat Produk Kita Pertama Kali Nah Ini Contohnya Basu Haci Akang Basu Haci Akang Ini Dia Bikin Caption Adalah Ngeliat Yang Seger-seger Begini Pas Lagi Cakung Cakung Itu Cuaca Mendukung Panjangannya Kependekan Cakung Cuaca Mendukung Pas Cek Lagi Promo Di Apojol Grab Food Go Food Enak Banget Terus Ada Hashtag Basu Haci Akang Naikin Gaji Admin Ini Karena Mereka Pendekatannya Ada Pendekatan Humor Sepertinya Seperti Apa Videonya Supaya Mengingatkan Orang Orang Saya ulang Lagi Nah Videonya Sesimpel Itu Aja Sebenarnya Tapi Dia Posting Video Ini Di Saat Hari Itu Memang Situasi Di Jabotabek Memang Sedang Hujan Hujan Lebat Merata Orang Kan Kalau Lagi Hujan Jadi Laper Jadi Pengen Makan Makan Yang Hangat Yang Bertuah Mereka Ingatkan Lagi Kalau Lagi Hujan Dingin Dingin Gini Ya Coba Beli Basu Haci Akang Supaya Tuntas Rasa Lapernya Apalagi Situasinya Mendukung Seperti Ini Nah Itu Yang Perlu Diatukan Alih Brand Kita UMKM Bahwa Ingatkan Lagi Bahwa Kalau Butuh Apa Kalau Situasinya Sedang Seperti A Atau Situasi B Belilah Produk UMKM Kita Itu Contohnya Supaya Orang Teringat Teringat Contoh Juga Seperti Apa Ya Kalau Bulan Puasa Sirup Marjan Dimana Mana Itu Salah Supaya Supaya Mereka Top Mind Sudah Pokoknya Kalau Lebaran Dan Bulan Puasa Kalau Beli Sirup Harus Marjan Makanya Mereka Ulang Ulang Terus Panjang Bulan Ramadhan Diulang Ulang Terus Bahkan Sebelum Bulan Puasa Bulan Ramadhan Datang Mungkin Sekitar Dua Minggu Sebelum Ramadhan Mereka Sudah Gencar Bahwa Ingat Kalau Melanti Mau Beli Sirup Bulan Ramadhan Beli Lebaran Belilah Marjan Itu Upaya Dan Yang Terakhir Tujuan Branding Adalah Untuk Riding Moment Apa Itu Riding Moment Riding Moment Itu Memanfaatkan Trend Orang Lagi Trend Apa Kita Nebeng Disitu Kenapa Kita Perlu Nebeng Disitu Karena Mengenalkan Atau Memperkuat Upaya Branding Ini Bisa Dilakukan Dengan Kita Menempel Atau Menyusup Dalam Topik Yang Sedang Dihangat Banyak Orang Orang Lagi Ngomongin Ini Kalau Brand kita Ikut Ngomongin Itu Orang Akan Jadi Kenal Brand Contohnya Ketika Olimpiade 2020 Ada Banyak Brand Yang Memberikan Ucapan Selamat Tapi Memberikan Apresiasi Buat Atlet Kita Greciapoli Dan Apriani Rahayu Jadi Banyak Brand Yang Viral Yang Masuk Liputan Media Gara Mereka Memberikan Apresiasi Yang Tidak Tanggung Atau Justru Apresiasi Yang Lucu Gak Perlu Nilainya Yang Besar Tapi Lucu Contohnya OMKM ST Indonesia Mereka Memberikan Selamat Pada Greciapoli Dan Apriani Rahayu Dan Sebagai Apresiasi Mereka Memberikan Outlet Satu outlet Gratis ST Indonesia Sudah Dapat Satu Usaha Gratis Mereka Gak Perlu Bayar Gak Perlu Mekir Lokasi Dikasih Sama ST Indonesia Apakah Benar Greciapoli Dan Apriani Kita Gak Perlu Ngambil Jadi Mereka Gak Ambil Tapi Upaya Ini Mencuri Perhatian Orang Karena Pertama Semua Orang Selagi Senang Bahwa Kita Dapat Medal Emas Di Olimpiade Akhirnya Kita Punya Satu Minat Yang Sama Terus ST Indonesia Ini Muncul Akhirnya Kita Jadi ST Indonesia Peduli Sama Atlet Apa Yang Kita Omongkan Soal Kebanggaan Mengenai Olimpiade Follow Atau Cek Produknya Atau Cek Sosial Medianya Nah Itulah Cara Kerja Kita Branding Di Sisi Reading Moment Jadi Misalnya Kalau Punya OMKM Misalnya Aksesoris Kalau Misalnya Bikin Kaos Sablon Terus Kita Bisa Kasih Ucapan Selamat Misalnya Buat Grecia Poly Dapat Misalnya Stok Baju Kaos Sablon Gratis Dari Usaha Selama Satu Tahun Setiap Bulan Satu Kaos Antigresia Poly Dapat Beneran Ngambil Kaos Kita Itu Masalah Lain Anggap Budget Marketing Seberapa Tapi Begitu Di Posting Dan Orang Menganggap Sebagai Janji Dan Dukungan Orang Ngomongin Kita Akan Peduli Dan Akan Follow Atau Cek Produk Atau Beli Langsung Syukur Kalau Dipakai Oleh Atlet Ini Justru Bisa Jadi Endorse Gratis Nah Itu Contoh Reading Moment Yang Misalnya Sama Nebeng Kemarin Ada Tim Putra Menang Kita Nebeng Nanti Ada Prestasi Positif Apalagi Kita Nebeng Nah Tapi Yang Perhatikan Adalah Reading Moment Ini Jangan Kejadian Tentu Misalnya Acara Duka Kabar Duka Itu Tidak Boleh Contohnya Ketika Pesawat Sriwijaya Air Jatuh Perjalanan Kepontianak Lalu Ada Salah Satu Brand Nasional Besar Di Media Sosial Mereka Terus Di bawahnya Ada Tagline Brand Ini Selalu Enak Itu Habis Sudah Di Dihajar Netizen Karena Tidak Ada Kepedulian Lagi-lagi Itu Tidak Seperti Manusia Orang Kalau Lagi Manusia Sedih Harusnya Bersedih Jangan Malah Permo Produk Sendiri Itu Jangan Sampai Nah Misalnya Kemarin Ada Kasus Kecelakaan Almarhum Vanessa Angel Terus Kita Nebeng Disitu Ucapan Duka Buat Vanessa Angel Dan Bibi Tapi Tau-tau Muncul Belilah Produk Pempek Kita Wah Itu Tidak Bisa Sama Sekali Tidak Boleh Jadi Hindari Acara Event Duka Event Sedih Kemalangan Tidak Boleh Ditempel Dengan Reading Moment Jadi Kita Reading Moment Pada Kejadian Positif Kurang Lebih Seperti Itu Empat Tujuan Branding Di Social Media Kalau Kita Recap Lagi Kita Rangkum Lagi Pertama Itu Adalah Meningkatkan Brand Awareness Artinya Semakin Banyak Orang Yang Tahu Semakin Banyak Orang Tertapar Dari Brand Kita Persepsi Citra Brand Kita Lalu Yang Kedua Adalah Memanusiakan Brand Artinya Brand Juga Bertindak Seperti Manusia Karena Manusia Yang Menjalankan Brand Itu Sehingga Manusia Cenderung Punya Ikatan Dengan Manusia Lain Dibanding Mereka Ikatannya Saya Kepenyakitan Kepenyakitan Produk Karena Bisa Kalau Soal Produk Saya Beli Cincin Cincin Lokal Saya Bisa Pindah Ke Brand Yang Lebih Murah Tapi Begitu Dia Kepancing Dan Nengpel Sama Brand Value Kita Yang Sifat Humanis Itu Biasanya Akan Sulit Pindah Misalnya Udah Cocok Teman Sama Saya Tentu Cocok Teman Sama Mbak Ririn Saya Nggak Akan Nenggalin Baririn Sebagai Teman Saya Nah Seperti Itu Brand Logikanya Yang Ketiga Adalah Tadi Stay On Top Of Mind Jadi Coba Masuk Di Situasi Yang Kira-kira Konsumen Akan Butuh Produk Kita Masuk Disitu Contohnya Si Basu Hacipang Ini Ketika Situasi Cuaca Lagi Musim Hujan Dia Masuk Nge-post Video Menggugah Seperti Ini Langsung Bikin Lapernya Langsung Tren Positif Bukan Tren Berita Duka Kemalangan Segala Macem Kita Masuk Disitu Kita Beri Apresiasi Dan Kita Harus Benar-benar Tulus Untuk Masuk Kedalam Reading Moment Kurang Lagi Ada Empat Tujuan Itu Ada Beberapa Pertanyaan Dari Oke Nanti Kita Atau Mau Dijawab Sekarang Atau Nanti Di Q&A Boleh Di Q&A Aja Di Q&A Kita Tampung Dulu Bapak Ibu Pertanyaannya Silahkan Mas Lepi Oke Ini Semakin Seru Saja Atau Perasaan Saya Saja Kita Lanjut Sebelum Masuk Ke Strategi Branding Kita Perlu Persiapkan Hal Ini Supaya Tujuannya Kenapa Supaya Proses Branding Kita Tungga Menemui Hambatan Yang Besar Ibaratnya Sebelum Kita Membangun Atap Atap Branding Karena Tampilan Luarnya Kita Harus Benahin Fundasinya Fundasi Branding Kita Yang Perlu Penuhi Di Social Media Pertama Adalah Kita Harus Paham Dulu Suduk Produk Dan Kebijakan Operasional Termasuk Nanti Kalau Misalnya Bapak Ibu Punya Mimin Sendiri Bukan Bapak Ibu Yang Megang Sofrenya Mimin Juga Harus Paham Suduk Produk Semua Detail Produk Nya Paham Kebijakan Operasional Juga Harus Paham Artinya Ketika Nanti Pasti Ada Konsumen Yang Nanya Produk Ini Cocok Nggak Kalau Kena Air Atau Kalau Baju Dengan Suhu Segini Bakal Rusak Nggak Cara Cucinya Gimana Yang Benar Atau Kalau Ini Produk Perhiasan Aksesoris Cara Membersihkannya Gimana Supaya Dia Enggak Rusak Atau Kalau Makanan Misalnya Apakah Ada Garansi Kedal Luar Cah Segala Macem Itu Harus Dijelaskan Harus Dikuasai Jadi Ketika Ada Pertanyaan Itu Tidak Melukai Branding Kita Jadi Jangan Sampai Nanti Ada Audiens Atau Konsumer Yang Bertanya Ini Di Social Media Saya Lihat Produknya Nggak Apa Dicuci Tapi Begitu Saya Cuci Semuanya Luntur Terus Mereka Protes Di Social Media Berisik Akhirnya Branding Kita Jadi Rusakan Nah Makanya Kita Harus Paham Struktur Produk Lalu Juga Kebijakan Operasional Artinya Adalah Misalnya Kita Sebutkan Di Instagram Di Bio Misalnya Di Tiktok Di Whatsapp Itu Kita Bisa Sebutkan Jam Operasional Kita Artinya Ketika Nanti Ada Audiens Yang Bertanya Di Luar Jam Operasional Mereka Tahu Bahwa Nanti Dijawab Jam 8 Pagi Jadi Jangan Sampai Mereka Gelisah Nunggu Terus Nah Itu Yang Perlu Juga Kita Benahi Sebelum Kita Branding Hal Kecil Itu Biasanya Mungkin Sepele Tapi Begitu Kejadian Mereka Komplain Kemana Mana Itu Akan Sangat Sangat Mengganggu Atau Merusak Proses Branding Kita Lalu Yang Kedua Adalah Memahami Siapa Target Audiens Karena Hukumnya Begini Tidak Ada Konten Atau Tidak Ada Produk Yang Dibuat Untuk Semua Orang Sama Sekali Gak Ada Kecuali Air Mineral Tapi Air Mineral Pun Ada Kastanya Aqua Mungkin Untuk Air Mineral Yang Duitnya Lebih Karena Dari Satu Botol Harganya Rp5.000 Tapi Kalau Air Mineral Yang Untuk Mahasiswa Anak Sekolahan Yang Butuhnya Irit Mereka Beli Klub Karena Klub Harganya Mungkin Rp3.000 Mereka Lebih Rp2.000 Jadi Bahkan Air Mineral Itu Itu Tidak Untuk Semua Orang Merek Ada Buat Orang Yang Lain Tergantung Segment Itu Perlu Kita Pahami Bahwa Target Audiense Kita Siapa Karena Lebih Baik Menargetkan Konten Artinya Kita Target Ini Konten Atau Produk Kita Ke Audiense Yang Memang Lebih Mudah Dibujuk Atau Memang Membutuhkan Itu Dibanding Dia Tidak Bujuk Terus Usahanya Lebih Susah Dibanding Kita Tahu Misalnya Ini Anak 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 SMA Kalau Dikasih Misalnya Jus Buah Murah Mereka Suka Karena Mereka Cuma Mendingin Harga Kalau Rasa Mereka Bisa Toleransi Tapi Kalau Misalnya Butuh Yang Kok Kita Mengincar Ibu Yang Memang Sama Peduli Produk Organik Sama Anak Itu Beda Segment Produk Itu Yang Kita Perlu Pahami Sebenarnya Produk Kita Brand Kita Buat Siapa Sebenarnya Yang Ketiga Adalah Kita Mengetahui Siapa Kompetitor Usaha Artinya Kompetitor Usaha Atau Bisnis Kita Kita Bisa Menganalisa Branding Atau Kompetitor Kita Untuk Membuat Kebalik Artinya Kalau Kita Ketahu Kompetitor Kita Kita Bisa Menalisa Si Kompetitor Sedang Melakukan Branding Ini Gimana Caranya Kita Bikin Yang Beda Supaya Kita Tidak Sama Mereka Karena Kalau Sama Bahayanya Adalah Kalau Persis Kita Meniru Orang Gampang Membandingkan Produknya Sama Brandingnya Hampir Mirip Tipis Kita Tinggal Bandingkan Mana Yang Lebih Murah Siapa Yang Kasih Diskon Lebih Banyak Kalau Kita Perang Diskon Terus Abis Sudah Tidak Ada Untungnya Budget Kita Kepotong Terus Buat Budget Diskon Kita Kita Perlu Bedakan Branding Supaya Kita Punya Diferensiasi Artinya Tampil Berbeda Dimana Kompetitor Kita Nah Itu Kurang Lebih Persiapan Tiga Hal Besar Yang Perlu Kita Persiapkan Sebelum Kita Branding Di Media Sosial Pertama Paham Produknya Detail Produknya Kita Paham Semuanya Lalu Kebijakan Operasional Kita Nyatakan Di Depan Supaya Orang Tidak Kecewa Nunggu Lalu Yang Kedua Kita Pahami Siapa Target Dan Yang Lebih Butuh Juga Lalu Yang Ketiga Adalah Kita Bisa Mengetahui Siapa Kompetitor Kita Supaya Kita Bisa Tampil Berbeda Branding Lebih Unik Dan Akhirnya Orang Bisa Mengenali Kita Dengan Cepat Karena Kalau Beda Hampir Sama Itu Orang Susah Membedakan Akhirnya Yaitu Orang Mungkin Memilih Siapa Harganya Lebih Murah Mungkin Yang Kita Pilih Selanjutnya Adalah Ini Adalah Branding Strategi Gimana Cara Menentukan Target Audience Kita Bingung Gimana Cara Menentukan Target Audience Karena Kayaknya Saya Jualan Baju Anak Anak Buat Semua Anak Anak Sebetulnya Kita Bisa Belah Lagi Ini Saya Ambil Studi Kasus Dari Pempek Candy Pempek Candy Ini Saya Pertama Kali Ncoba Justru Pas Ketika Kepalembang Tahun 2019 Target Audience Adalah Definisinya Adalah Sekelompok Orang Yang Mungkin Tertarik Sama Produk Kita Biasanya Mereka Punya Kebiasaan Yang Sama Ini Ada Dua Komponen Utama Dalam Target Audience Pertama Sekelompok Orang Yang Mungkin Tertarik Sama Produk Kita Kedua Mereka Punya Kebiasaan Yang Sama Contohnya Ketika Tadi Ada Air Mineral Club Misalnya Yang Harga 3000 Nah Itu Sekelompok Orang Kebiasaannya Apa Kebiasaannya Adalah Mereka Jajanya Irit Karena Terbatas Orang Tuanya Itu Kebiasaannya Sama Nah Itu Contoh Kita Bagaimana Menentukan Target Audience Contohnya Bedah Kasus Dengan Pempek Kendi Bedah Target Audience Pempek Kendi Pempek Kendi Sebenarnya Kalau Kita Pikirkan Lagi Mereka Target Audiencen Adalah Wisatawan Karena Kalau Saya Nanya Ke Orang Lokal Paling Bang Orang Kedriver Orang Hotel Orang Orang Lokal Teman Teman Yang Saya Temuin Di Sana Orang Lokal Palembang Mereka Mereka Makan Tempat Lain Karena Pempek Kendi Sebenarnya Buat Wisatawan Buat Pengunjung Dari Luar Daerah Orang Jambi Datang Palembang Makanya Mungkin Pempek Kendi Atau Orang Jakarta Datang Kem Pempek Kendi Atau Pempek Yang Lain Ada Beringin Segala Macem Ada Vico Segala Macem Dan Juga Kalau Yang Saya Dengar Dan Saya Coba Pempek Kendi Cukonya Lebih Pedas Daripada Pempek Beringin Jadi Buat Penyuka Pempek Cukonya Lebih Pedas Mereka Pilih Pempek Kendi Mereka Berpikir Pempek Beringin Enak Tapi Kurang Pedas Aja Lalu Mereka Menyukai Pempek Oris Ini Mereka Sukanya Pempek Kapal Selam Ada Yang Memang Pempek Dasar Di Sumatera Selatan Tapi Mereka Tertarik Coba Hal Baru Contohnya Pempek Kendi Kemarin Tahun Lalu Tahun 2019 Mereka Mengeluarkan Pempek Kulit Cubit Pempek Yang Baru Jadi Bagi Orang Orang Mungkin Bosen Makan Pempek Kapal Selam Ada Produk Selain Tekwan Atau Apa Kita Pempek Kulit Cubit Apa Boleh Dicobain Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Kebiasaannya Adalah Sekelompok Orang Sekelompok Orang Ada Siapa Wisatawan Dan Pengunjung Dari Luar Daerah Artinya Bukan Warga Sekitar Bukan Warga Sumatera Selatan Lalu Kebiasaannya Apa Kebiasaannya Yang Sama Adalah Mereka Menyukai Cukoh Yang Lebih Pedas Rasanya Terus Menyukai Pempek Orisinil Artinya Pempek Yang Memang Sudah Dasarnya Seperti Itu Kapal Selam Ranger Segala Macem Tapi Terbuka Mencoba Hal Baru Misalnya Pempek Kreasi Nah Ini Target Audiense Pempek Candy Jadi Disini Mereka Sudah Membedakan Orang Orang Seperti Inilah Yang Lebih Mudah Untuk Membeli Produk Pempek Candy Mungkin Pempek Candy Tidak Jualan Ke Warga Lokal Karena Mungkin Banyak Pertimbangan Misalnya Dari Masing Masing Nah Itu Yang Membedakan Artinya Pempek Candy Dengan Pempek Yang Lain Target Audiense Kurang Lebih Seperti Ini Kita Membedah Target Audiense Dan Menentukan Target Audiense Kita Selanjutnya Apa Lima Strategi Dari Branding New Social Ini Contohnya Bahkan Kota Palembang Mempunyai Branding City Branding Ini Kebetulan Saya Skripsinya Juga Mengenai City Branding 5-6 Tahun Lalu Tapi City Branding Jogja Waktu itu Jogja Bertukar City Branding Dari Jogja Never Ending Asia Lalu Menjadi Jogja Istimewa Palembang Juga Punya Branding Charming Palembang Ini Kita Terapkan Buat Bisnis Branding Di UMKM Melalui Media Sosial Ada Lima Langkah Pertama Membuat Mission Statement Nanti Dijelaskan Apa Mission Statement Kedua Conten Alias Editorial Klien Karena Konten Media Sosial Yang Bagus Itu Konten Yang Teratur Muncul Jangan Misalnya Hari Ini Posting Tiga Tapi Dua Hari Kemudian Paku Tidak Posting Apa Bahkan Sampai Seminggu Tidak Posting Lagi Itu Biasanya Dari Sisi Platform Algoritma Diap Media Sosial Kurang Mengutamakan Orang Yang Posting Tidak Teratur Mereka Biasanya Mengutamakan Orang Posting Kreatif Lalu Yang Ketiga Bagaimana Cara Eksekusi Kreatif Konten Media Sosial Lalu Melakukan Interaksi Dengan Audiens Yang Kelima Kita Evaluasi Bagaimana Hasil Dari Strategi Branding Yang Sudah Kita Lakukan Strategi Pertama Itu Adalah Mission Statement Apa Mission Statement Yang Perlu Kita Bikin Mission Statement Itu Adalah Deskripsi Ringkas Deskripsi Singkat Kenapa Sebuah Brand Itu Dibuat Dihadirkan Ke Masyarakat Isinya Itu Mengenai Tujuan Brand Kita Lalu Menceritakan Kenapa Produk Ini Penting Bagi Audiens Pelanggan Kita Mission Statement Ini Bisa Kita Masukin Dalam Bio Ini Contohnya Ada Bio Ada Tiga Akun Yang Saya Ambil Sebagai Contoh Mission Statement Bisa Ditaruh Dalam Bio Profil Media Sosial Jadi Ini Penting Jadi Pas Dia Lihat Unjungin Tidak Menemukan Alasan Untuk Follow Dia Akan Cabut Dia Cuma Datang Lihat Sebentar Lalu Dia Akan Pergi Ketika Kita Bisa Menyaring Oh Ini Orang Yang Memang Butuh Sama Produk Kita Info Apa Yang Bisa Dimasukkan Pertama Produk Kita Bisa Sebut Produk Lalu Oleh Siapa Siapa Yang Bikin Lalu Atau Juga Bisa Kita Sebutkan Ini Untuk Siapa Produk Dan Yang Terakhir Adalah Kita Bisa Sebutkan Keunggulan Utama Dan Lokasinya Dimana Contoh Ini Ada Lapwar By Mbak War Ini Adalah Sebenarnya Usaha Makanan Ketering Rumahan Seorang Pembantu Rumah Tangga Tapi Dia Punya Instagram Buat Jualan Lapar Mbak War Dia Bikin Misin Statement Adalah Kalau Lapar Ingat Lapwar Tenang Aja Dijamin Halal Berarti Dia Menergetkan Target Konsumennya Adalah Target Konsumen Orang Indonesia Bergama Islam Karena Peduli Mengenai Halal Kalaupun Nanti Ada Orang Priston Buddha Sebagai Macem Mau Beli Produk Sudah aman Karena Mereka Tidak Mempertimbangkan Itu Dan Juga Mengenai Timingnya Mereka Menyebutkan Open PO Setiap Weekend Setiap Akhir Pekan Berarti Disini Ada Ketahuan Orang Bisa Ribut Saya Mau Pesan Hari Rabu Tapi Ternyata Tidak Buka PO Sekarang Lapornya Sekarang Gimana Ketika Ada Keterangan Ini Orang Akan Lebih Mengerti Saya Sukanya Sekarang Mungkin Di Hari Sabtu Buat Makan Di Senin Atau Hari Setas Lalu Juga Ada Info Kontakt Misalnya Kalau Bapak Ibu Punya Lapak Di Tokopedia Atau Bukalapak Itu Bisa Cantumkan Link Nah Lanjut Ke Bisnis Pakaian Ini Nama Candani .id Ini Followers Cukup Banyak Beda Sosial Disini Dia Sebutkan Bahwa Produknya Baju Kebaya Kondangan Wisuda Jelas Mereka Jualnya Baju Kebaya Baju Kondangan Sama Baju Wisuda Jadi Orang Orang Yang Mencari Baju Selain Tiga Ini Silahkan Pinggir Keluar Yang Mencari Baju Tiga Ini Silahkan Dateng Kesini Nah Disini Dia Sebutkan Kestimewaannya Si Candan Ini Apa Semua Bajunya Itu Handmade Artinya Dibuat Dengan Tangan Bukan Dibuat Dengan Mesin Apa Kestimewaan Dibuat Dengan Tangan Itu Banyak Detail Detail Yang Tidak Bisa Dibuat Oleh Mesin Artinya Produk Produk Itu Bisa Jadi Unik Setiap Saat Misalnya Ada Batch Atau PO Untuk Ada Rasa Eksklusif Tersendiri Kalau Kita Beli Baju Di Candani Ini Baju Kebaya Kondangan Nabi Sudah Nah Terus Lokasinya Disebutkan Di Jogja Nah Artinya Pembeli-pembelian Datang Dari Luar Jogja Misalnya Dari Palemba Mau Beli Baju Di Candani Ini Sudah Ada Estimasi Oh Karena Dari Jogja Aku Suka Produknya Pasti Ada Waktu Pengiriman Mungkin Sekitar 2-3 Hari Atau Bisa Seminggu Jadi Sudah Ngerti Ada Estimasi Waktu Pengiriman Nah Tapi Disini Ada Disebutkan Visit Candani Katalog Jadi Kalau Cuma Mau Lihat Katalog Ini Ada Akun Instagram Khusus Katalog Tapi Kalau Tanya Tanya Mau Pesan Pesan Atau Mau Dengar Informasi Promo Kita Datangnya ke Candani ID Nah Terus Dia Sebutkan Kalau Beda Dengan Lapuar Tadi Yang Sebelah Kiri Candani Order 24 Jam Bisa Masuk Semuanya Ini Salah Satu Pembeda Dengan Kompetitor Lain Cuma Open Order Dari Jam Kerja Kami 24 Jam Terima Order Jadi Kalau Ada Baju Kebaya Baju Kondangan Baju Wisuda Mungkin Bisa Dengan Cepat Memesan Lalu Mereka Sebutkan Ada Whatsapp Shopee Website Semuanya Bisa Diakses Itu Ini Salah Satu Mission Statement Jadi Dari Dua Contoh Ini Kita Sudah Tahu Kenapa Kita Harus Follow Apakah Ini Sesuai Dengan Kita Kita Sudah Tahu Dari Sisi Mission Statement Dalam Bionya Dan Yang Contoh Ketiga Ini Skuto ID Skuto ID Ini Untuk Jasa Otomotif Skuto ID Ini Auto Detailing Dan Nano Coating Mungkin Buat Bapak Bapak Yang Punya Mobil Itu Keluar Lagi Ini Bisa Ke Skuto ID Misalnya Nah Disini Dia Lihat Contohnya Adalah Dia Sebut Disini Auto Detailing Dan Nano Coating Jadi Bukan Cuma Cuci Salju Snow Snow Wash Itu Dia Nano Coating Dilapis Keuntungan Nano Coating Ketika Dicuci Lagi Mobilnya Tidak Perlu Pake Sabun Tinggal Dibersihkan Pake Air Bersih Biasa Air Tapar Dibersihkan Nanti Tinggal Dilap Aja Dia Bersih Seperti Dicuci Seperti Sabun Nah Itu Keunggulan Nano Coating Nah Disini Dia Lihat Bahwa Skuto Hashtag The Best Coating Nano Kramik Plus Pain Protection Indonesia Jadi Mereka Sudah Punya Positioning Dan Klaim Seperti Ini Mungkin Sudah Dibuktikan Makanya Mereka Tak Berani Pasang Ini Di Bio Instagram Dan Ini Sebuah Janji Janji Sangat Sakral Buat Audiens Karena Ini Jemenan Kualitasnya Berarti Tinggi Dan Dia Menyebutkan Bahwa Kita Tersedia Di 66 Kota Dengan 100 Outlet Lebih Artinya Mau Pesan Dimana Aja Mungkin Ada Apakah Mungkin Ada Di Palembang Bisa Jadi Saya Belum Cek Tapi Artinya Kita Seluas Ini Se-Indonesia Kita Punya Cabang Lalu Gimana Kalau Kita Mau Nono Coding Kapan Dimana Pesannya Karena Di Instagram Isinya Kebanyakan Selain Promo Adalah Portofolio Contoh Coding Pada Mobil-mobil Orang Lain Yang Kita Bisa Lihat Mobil Orang Jadi Keren Keren Di Sini Kita Bisa Lihat DM As For Booking Slot Jadi Kalau Mau Booking Kalau Mau Dicoding Kita Booking Dulu Lewat Link Link Di Bawah Kurang Lebih Seperti Itu Mission Statement Ini Menjelaskan Posisi UMKM Kurang Lebih Apa Yang Ditawarkan Oleh Siapa Atau Untuk Siapa Serta Keunggulan Utamanya Apa Yang Membedakan Dia Dengan Kompetitor Yang Sebelah Serta Lokasinya Dimana Supaya Orang Tahu Bahwa Pembeli Dari Luar Kota Bisa Mengerti Bahwa Ada Masa Tunggu Pengiriman Produk Kurang Lebih Seperti Contoh Mission Statement Biasanya Bisnis Yang Bagus Yang Akan Baru Tumbuh Itu Sangat Penting Untuk Punya Mission Statement Karena Ketika Orang Datang Mereka Lihat Positioning Begitu Brandnya Sudah Cukup Terkenal Mereka Biasanya Agak Flexible Bionya Mau Disi Macem Bisa Karena Followers Digital Bebas Lalu Yang Kedua Merencanakan Content Branding Artinya Kita Membuat Rencana Content Seperti Apa Yang Kita Bisa Posting Branding Karena Ini Adalah Investasi Jangan Panjang Untuk Brand Kita Content Branding Ini Menjadi Alasan Supaya Audiens Percaya Janji Janji Kita Di Depan Tadi Kita Ada Bilang Di Bio Produk Kita Ini Penggulannya Ini Lalu Ada Tadi Purpose Mengenai Brand Itu Tampil Seperti Manusia Brand Itu Juga Bisa Riding Moment Segala Macem Top Of Mind Ada Beberapa Jenis Konten Yang Bisa Kita Ini Pasti Penting Karena Katalog Produk Ini Kunci Jualan Kita Supaya Orang Mau Beli Produk Contohnya Ini Katalog Produk Dari Baswaci Akang Bikin Di Instagram Dan Ini Bisa Direpost Ketik Tok Contohnya Asik Jadi Kayak Kita Ngelihat Katalog Produk Masih Tetap Bisa Menarik Sebenarnya Nggak Cuma Nampilin Produk Apa Nah Untuk Eksekusi Visual Kita Sebenarnya Bisa Berlatih Kita Bisa Pakai Apapun Kita Punya Kalau Punya Smartphone Pake Smartphone Kalau Bisa Ngerti Photoshop Silahkan Pake Photoshop Tapi Kalau Nggak Ngerti Photoshop Ya Pakai Apa Yang Ada Dulu Aja Misalnya Pakai PixArt Di HP Segala Macem Kita Bisa Bikin Katalog Produk Yang Menarik Jadi Jangan Lupa Ketika Bikin Katalog Produk Kita Jangan Lupa Cantumkan Mengenai Harga Dan Produknya Dan Fotonya Dan Juga Mungkin Kalau Ada Ketentuan Khusus Misalnya Ada Diskon Atau Ada Periode Tertentu Misalnya Contohnya Di Makmur Barang Akang Ini Diskon Produk Mereka Tapi Di Pojok Kiri Bawah Itu Kelihatan Bahwa Ada Periode Khusus Artinya Produk Ini Cuma Berlangsung Pada Waktu Terbatas Jadi Jangan Sampai Memesan Di Luar Masa Periode Itu Harganya Akan Balik Normal Intinya Katalog Produk Supaya Orang Orang Tahu Ini Penawaran Terbatas Kita Beli Sekarang Kalau Nanti Nggak Dapat Lagi Seperti Itu Kata Produk Lalu Kita Kita Bisa Bikin Edukasi Artinya Edukasi Ini Kita Edukasi Audiens Atau Customer Pelanggan Bagaimana Cara Menggunakan Produk Kita Ke Pemakaian Yang Paling Optimal Paling Bagus Contohnya Ini Brand Pakaian Namanya Prep Studio Baju Untuk Pria Jadi Dia Akan Ngasih Tips Bagaimana Memadu Madankan Celana Dia Dengan Berbagai Macam Baju Jadi Supaya Orang Bingung Kalau Pakai Celana Ini Mau Pakai Bajunya Apa Atasannya Jadi Mereka Udah Kasih Referensi Dan Ini Menjadi Petunjuk Bahwa Orang Buat Beli Produk Contohnya Inspirasi Outfit Dengan Tartan Pans Let us Say Formal Look Check Pakai Kemeja Cocok Juga Smart Look Check Si Kutubuku Biasanya Seneng Nih Kayak Gini Hang Out Check Let's Get Wast Casual Look Check Dipakein Polo Why Not And Riders Outfit Check Dipakein Otter Seru Tangan Plus Boots San Morian Yuk Nah Itu ya Terus Salah satu Konten Edukasi Gak Harus Jualan Dengan Hard Selling Tapi Orang Bisa Dapat Bayangan Bahwa Oh Gini Cara Pake Produk Supaya Tampil Keren Ini Bisa Dipake Buat Apapun Contohnya Buat Makanan Pakaian Kerajinan Atau Mungkin Jasa Itu Bisa Semuanya Pake Konten Edukasi Seperti Ini Dan Biasanya Konten Edukasi Ini Kelebihannya Adalah Dia Lebih Gampang Dishare Karena Orang Orang Berpikir Oh Ini Berguna Buat Saya Bisa Juga Berguna Buat Orang Lain Yang Saya Pedulikan Misalnya Ini Kayaknya Saya Share Ke Adek Saya Karena Adek Saya Cowok Supaya Dia Keren Tampilkan Bajunya Itu Yang Kalau Baju Anak Anak Mungkin Ibu Ibu Ngeshare Ke Tetangganya Atau Ngeshare Ke Sahabatnya Ngeshare Kesaudaranya Ini Ada Baju Anak Lucu Kamu Kayaknya Bisa Padupadanin Bajunya Sama Brand Ini Itu Kehebatan Konten Edukasi Karena Kalau Kata Produk Kalau Promonya Biasanya Tipis-tipis Shareability Artinya Dia Tidak Masif Dibagikan Tapi Konten Edukasi Ini Biasanya Sangat-sangat Mudah Disebarkan Karena Tidak Terasa Seperti Iklan Dan Punya Value Atau Punya Bermanfaat Buat Si Audiens Nah Yang Ketiga Adalah Seasonal Tematik Artinya Konten-konten Yang Tergantung Musim Tergantung Tema Contohnya Ketika Bulan Ramadhan Ini Kopi Tuku Dia Memposting Bahwa Ketika Ramadhan Pun Karyawan Tuku Barista Barista Tukunya Tetap Bekerja Semaksimal Mungkin Untuk Menghadirkan Kopi Yang Terbaik Karena Mungkin Ada Konsumen Yang Tidak Berpuasa Apakah Dia Datang Bulan Atau Sedang Hamil Lagi Sakit Atau Misalnya Orang-orang Yang Tidak Berpuasa Dari Orang Kristen Hindu Buddha Segala Macem Tetap Bisa Datang Dan Mendapatkan Pelayanan Yang Maksimal Tapi Begitu Nanti Setelah Berbuka Pun Kopi Tuku Masih Melayani Sampai Jam Tentu Dengan Kualitas Yang Maksimal Meskipun Bulan Puasa Jadi Disini Semacam Jualan Tapi Rendah Hati Meskipun Puasa Orang Biasanya Lemas Lemas Capek Lesu Kami Tetap Menyajikan Kualitas Terbaik Berisa Kami Tetap Semangat Kerja Nah Itu Sudah Tiga Contoh Content Branding Yang Bisa Kita Kerjakan Yang Keempat Testimony Testimony Ini penting Karena Rekomendasi Orang Atau Rekomendasi Pelanggan Sangat Sangat Powerful Untuk Calon Pelanggan Contohnya Ini di Lapwar Lapwar Contoh Di awal Lapwar Ini kan Makanan Catering Rumahan Terus Dia Posting Disini Dari DM Orang Atau Dari Whatsapp Mau Difoto Sampai Gak Sempat Gak Sabar Pengen Makan Di kantor Pada Suka Lomba Ada Emoji Senang Ini Bisa Jadi Konten Yang Sangat Menarik Karena Untuk Meyakinkan Orang Bahwa Branding Menempati Janjinya Sebagai Produk yang Enak Nasi Catering Rumah Yang Enak Bahkan Orang Orang Di kantor Sampai Suka Berarti Janjinya Terpenuhi Ini Sebuah Janjin Instan Untuk Tidak Perlu Pasang Katalog Produk Tapi Orang Semakin Kepo Ini Kayaknya Enak Saya Mesti Beli Dan Yang Terakhir Yang Kelima Promo Discon Promo Discon Ini Bisa Kita Bikin Sesuai Momentum Ini Sebenarnya Bisa Campur Dengan Sesional Musiman Konten Tematik Atau Katalog Produk Contohnya Buah Rakyat Buah Rakyat Ini Salah Satu Usaha Dari Temen Dia Bikin Promosi Adalah Discon Gajian Hashtag Discon Gajian Karena Dia Memperhatikan Bahwa Orang Rata Gajian Tanggal 25 Sampai Tanggal 31 Oktober Kecuali Teman Bapak Ibu PNS Mungkin Tanggal 1 Disini Kita Lihat Bahwa 25 31 Berlomba Membeli Tapi Begitu Gajian Selesai Promonya Nah Itu Salah Satu Konten Branding Salah Lima Berarti Ada Lima Pertama Katalog Produk Edukasi Seasonal Tematik Testimoni Yang Kita Repose Lagi Kita Bagusin Layout Sama Promodis Seperti Lanjut Strategi Ketiga Strategi Ketiga Adalah Gimana Cara Kita Meng-exekusi Konten Kreatif Untuk Branding Kita Sudah Merencanakan Oke Kita Bikin Konten Edukasi Minggu Ini Dua Katalog Produk Satu Terus Konten Tematik Mungkin Dua Karena Edisi Hari Pahlawan Hari Pahlawan 10 November Terus Eksekusi Kreatif Seperti Apa Kita Perlu Pertimbangkan Hal Ini Karena Tadi Kembali Lagi Bahwa Eksekusi Kreatif Tergantung Apa Yang Kita Punya Yang Kita Kuasai Kalau Punya Smartphone Punya Laptop Bisa Photoshop Kerjakan Di Photoshop Jadi Nggak Usah Dibikin Ribet Produksi Konten Bidik Sosial Harus Pakai Photoshop Harus Bagus Banget Gak Juga Banyak Juga Yang Bisa Bikin Dari HP Sudah Sudah Bisa Yang Pertama Yang Kita Berpertimbangkan Adalah Warna Atau Key Visual Artinya Harus Ada Keselarasan Warna Pada Tiap Konten Misalnya Contoh Clean Living Clean Living Ini Adalah Usaha Sedot Tunggau Dan Cuci Kasur Sofa Semakin Banyak Bisnis Kayak Gini Karena Orang Semakin Menyadari Bahwa Sofa Itu Salah Satu Benda Terkotor Di Rumah Kasur Itu Salah Satu Benda Terkotor Di Rumah Karena Orang Tidur Dan Itu Tidur Dan Kita Selama Malam Tidur Ada Keringat Ada Debus Itu Tersimpan Selama Berbulan Bertahun Tahun Akhirnya Bisnis Ini Muncul Kepermukaan Itu Sebagai Solusi Bagi Orang Yang Butuh Surat Kasur Cuci Kasur Sofa Karena Itu Tidur Tidur Dicuci Dengan Seperti Biasa Agak Sulit Nah Kalau Kita Perhatikan Clean Living Ini Warnanya Konsisten Nanti Bapak Ibu Bisa Cek Di Instagram Clean Living Itu Dari Segi Logo Sesuai Dengan Warna Hijau Tosca Lalu Dari Highlight Stories Itu Semuanya Hijau Tosca Paling Cuma Beda Ada Hijau Tosca Muda Hijau Tosca Gelap Nanti Kalau Dicek Feed Di Instagram Itu Semuanya Base Warnanya Dasar Warna Hijau Tosca Nah Kalau Konsisten Itu Orang Lebih Mudah Menulai Brand Kita Contoh Clean Living ID Warna Logonya Tosca Bukan Beda Sama Brand Lain Mungkin Warnanya Biru Atau Warnanya Merah Atau Warnanya Putih Jadi Kita Udah Kelihatan Berbeda Dibanding Kompetitor Kita Atau Pesaing Kita Jadi Jangan Sampai Warnanya Kayak Warna Baju Luntur Jadi Nyampur Jadi Sebaiknya Memang Seragam Jadi Kita Bisa Dikenali Oh Brand Ini Warnain Ini Contohnya Tribun Sumsel Ini Warnanya Konsisten Biru Dan Merah Seripoku Hitam Merah Jadi Itu Yang Terus Dipertahankan Sampai Ke Konten Visual Kita Nah Kedua Adalah Gaya Berbicara Pertimbangkan Gaya Bicara Yang Cocok Menarget Audience Artinya Ketika Konsumen Kita Ibu Ibu Berbicaralah Dengan Bahasa Yang Cocok Buat Ibu Ketika Konsumen Kita Anak Muda Yang Usianya Mungkin 15 Sampai 20 Tahun Berbicara Untuk Anak Muda Jangan Seperti Orang Tua Yang Marah Anak Jadi Anak Muda Ini Dimarah Orang Tua Sendiri Jadi Berbicara Seperti Temannya Jadi Kurang Lebih Kita Akan Atur Bahasa Kita Gaya Berbicara Kita Supaya Sesuai Dengan Target Audience Tadi Kalau Kita Berbicara Pempek Candy Karena Dia Memang Ditujukan Untuk Orang Orang Di Semata Selatan Makanya Kalau Kita Perhatikan Instagram Mereka Semata Selatan Bahasa Lokal Jadi Itu Perlu Dipertimbangkan Gaya Berbicara Supaya Kita Tahu Kita Berbicara Buat Siapa Dan Gimana Caranya Gaya Bicara Kita Cocok Dengan Target Objesi Dan Yang Ketiga Dari Seki Caption Caption Yang Baik Itu Tidak Lupa Untuk Selalu Menaruh Call To Action Call Action CTA Singkatannya Adalah Tindakan Apa Yang Kita Harapkan Dari Audiense Setelah Membaca Konten Kita Contoh Pempe Candy Habis Promo Dia Posting Foto Pempe Terus Dia Bilang Rencana Keluar Kota Atau Mau Liburan Waru Afil Kalau Bawa Oleh Pempe Candy Vakum Sama Cuk Kering Biar Orang Orang Tercinta Di Kota Sana Juga Bisa Menikmati Kelezatan Pempe Kas Palembang Di Caption Untuk Order Hubungin Whatsapp Atau Bisa Shopee Atau Bisa Tokopedia Jadi Jangan Lupa Jadi Jangan Sampai Berhenti Disini Jadi Orang Orang Kayak Oke Saya Suka Nimpem Candy Terus Mesti Ngapain Beli Dimana Atau Mesti Beli Yang Apa Jadi Disini Taruh Lagi Call to Action Kalau Untuk Order Pesan Disini Atau Ayo Segera Pesan Produk Kita Di Whatsapp Article Traction Adalah Tindakan Apa Yang Kita Harapkan Dari Audiens Atau Pelanggan Setelah Dia Membaca Atau Melihat Konten Kita Terakhir Baru Ada Hashtag Ini Sebenarnya Aturan Hashtag Yang Baru Ini Saya Temukan Tapi Bapak Ibu Bisa Coba Coba Mana Lebih Efektif Biasanya Hashtag Kalau Kita Cari Di Instagram Twitter Atau Di TikTok Kita Bisa Kategorikan Pada Empat Kategori Hashtag Pertama Ada Hashtag Yang Mudah Hashtag Yang Mudah Ini Artinya Hashtag Yang Dipakai Kurang Dari 50.000 Post Jadi Baru Orang Yang Maka Hashtag Ini Kurang Dari 50.000 Itu Bisa Kelihatan Kalau Kita Cari Di Instagram Oh 50.000 Orang Pake Hashtag Ini Berarti Itu Kategorinya Easy Kalau Ada Medium 50.000 Sampai 100.000 Orang Yang Pakai Ada Hard Itu Ada 100.000 Sampai 1.000 Juta Postingan Yang Pakai Ini Lalu Very Hard Hashtag Yang Dipakai Lebih Dari 1.000 Postingan Mungkin Bingung Ya Kok Ada Kategori Easy Sampai Very Hard Apa Hubungannya Easy Ini Artinya Adalah Kalau Kita Pake Hashtag Ini Di Bawah 50.000 Postingan Yang Pakai Kita Lebih Mudah Ditemukan Oleh Audiense Ketika Candy Palembang Nah Itu Kayaknya Kurang Dipakai Kurang Dari 50.000 Postingan Jadi Gampang Ngetemunya Tapi Kalau Hashtag Yang Sangat General Seperti Very Hard Ini Contohnya Hashtag Yang Sudah Dipakai 1.000 Lebih Contoh Hashtag Pempe Hashtag Palembang Hashtag Wong Kito Itu Bisa Jadi Hashtag Banyak 1.000 Lebih Jadi Persaingan Kita Untuk Ditemukan Bersama Konten Konten Yang Lain Itu Akan Semakin Sulit Makanya Kita Padupadankan Hashtag Yang Easy Medium Hard Dan Very Hard Kita Campur Supaya Kita Bisa Ditemukan Hashtag Yang Lebih Spesifik Tapi Kalau Nanti Siapa Tahu Nyangkut Conten Kita Viral Perfungsi Bagus Bisa Ditemukan Dari Hashtag Yang Very Hard Ini Yang Sudah Banyak Dipakai Orang Jadi Kita Campur Contoh Dan Dan Terakhir Mengenai Logo Tadi Logo Baririn Sudah Menjelaskan Pastikan Kalau Dari Saya Pastikan Tidak Melanggar Hak Cipta Ini Contohnya Logo Meta Meta Facebook Berganti Logo 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 Ini Menjadi Kemarin Dituntut Bukan Kemarin Kemarin Sampai Hari Ini Dituntut 2 Triliun Karena Logonya Ternyata Mirip Dengan Logo Usaha Lain Jadi Nanti Bapak Ibu Pastikan Logonya Tidak Melanggar Hak Cipta Karena Nanti Akan Ribut Susah Kalau Kita Harus Bertengkar Dengan Orang Lain Perkara Hak Cipta Logo Mas Lutfi Maaf Karena Setelah Ini Masih ada Sesi Tanya Jawab Kira-kira Boleh Dipersingkat Sedikit Materinya Oke Kita Cepat-cepat Aja Iya Boleh Terima kasih Mas Lutfi Siap Oke Ini Ada Dua Set Terakhir Strategi Keempat Adalah Kita Menjalin Interaksi Buat Memperkuat Brand Artinya Tadi Kita Udah Posting Segala Macem Gimana Caranya Kita Bikin Mendekatkan Diri Sama Audiens Kita Pertama Kita Bisa Balas Atau Menyukai Komentar Dari Audiens Contohnya Ada Heymail ID Dia Membalas Komentar Audiencenya Di Posting Lalu Dipin Karena Komentarnya Menarik Jadi Orang Bisa Lihat Interaksi Lalu Juga Kalau Di Instagram Story Bapak Ibu Bisa Melakukan Polling Di Instagram Supaya Ada Interaksi Disitu Contohnya Kayak Gini Udah Gak Sabar Belum Buat Checkout Monogram Scarf Ini Memang Jualan Zilbab Gak Sabar Jadi Interaksi Lalu Bapak Ibu Bisa Menanyakan Ke Audiencenya Social Media Untuk Pengembangan Produk Baru Contohnya Heymail ID Dia Post Guys Tanya Di Tempat Kantor Dia Jualnya Adalah Cerana Dan Baju Kalau Dipakai Kantor Cocok Gak Gitu Terus Pada Balas Cocok Bagus Banget Segala Macem Gitu Atau Kalau Itu Gak Cocok Kita Bisa Dapat Masukan Gratis Dari Audienc Kita Audienc Pelanggan Sumber Kita Belajarkan Terakhir Ini Meme Kita Bisa Taruh Meme Atau Komedi Contohnya Dari Aurum Lab Dia Menjual Aksesoris Cincin Dia Bikin Komedi Mengenai Proses Pembuatan Konten Iklannya Dia Mengatakan Bahwa Kenyataan Di depan Dan Di belakang Layar Pembuatan Konten Iklan Dia Tapi Kan Disitu Sudah Masuk Produk Dia Sudah Masuk Bulang Kaki Segala Macem Disitu Tanpa Harus Bilang Produk Ini Bagus Dia Udah Bilang Bagus Dengan Nilai Nilai Humor Yang Terakhir Adalah Kita Melakukan Evaluasi Evaluasi Branding Artinya Kita Sudah Melakukan Segala Macem Hal Lalu Kita Evaluasi Apakah Berhasil Atau Belum Evaluasi Ini Kita Bisa Lakukan Dalam Waktu Tentu Misalnya Tiap Minggu Atau Per Bulan Atau Per Tahun Supaya Kita Tahu Apakah Yang Kita Lakukan Ini Sudah Tepat Atau Kita Perlu Optimalkan Lagi Apa Yang Perlu Kita Ukur Dalam Media Sosial Saya Sangat Menghindari Untuk Kita Ukur Followers Kenapa Karena Followers Itu Bukan Potokan Lagi Untuk Sebuah Akun Itu Dikatakan Berhasil Karena Followers Bisa Beli Dan Banyak Followers Tapi Gak Banyak Interaksi Sama 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 Bohong Jadi Pertama Adalah Kita Cek Bapak Ibu Bisa Upgrade Akunnya Atau Ganti Profil Akunnya Menjadi Akun Bisnis Misalnya Di Instagram Atau Di TikTok Jadi Kita Bisa Melihat Impression Artinya Satu Postingan Berapa Kali Banyak Dilihat Misalnya Orang Melihat Berkali Berkali Berarti Ada Lima Kali Dilihat Sementara Kalau Rich Rich Berapa Banyak User Yang Melihat Misalnya Dua Orang Melihat Dua Orang Melihat Tapi Melihat Sebanyak Lima Kali Itu Contohnya Jadi Dua Orang Melihat Sebanyak Lima Kali Impression Adalah Berapa Kali Dilihat Rich Itu Berapa Banyak User Yang Melihat Dan Dari Sisi Engagement Kita Mengukur Berapa Jumlah Interaksi Kita Interaksi User Dengan Konten Itu Apa Interaksi Yang Bisa Diukur Adalah Likes Comment Dan Share Itu Bisa Dihitung Sebagai Engagement Lalu Ada Video Views Kalau Kita Posting Video Kita Bisa Lihat Berapa Kali Videonya Diputar Semakin Banyak Berarti Semakin Bagus Biasanya Dan Kita Melihat Terakhir Top Posting Dan Less Performing Post Artinya Di Minggu Ini Posting Mana Yang Paling Bagus Performance Yang Paling Banyak Engagement Yang Paling Impression Yang Paling Video Views Kita Lihat Juga Mana Yang Paling Sedikit Yang Paling Kecil Performanya Kenapa Kita Lihat Seperti Itu Untuk Kita Melihat Selera Audiense Yang Kemana Lalu Juga Apa Yang Kita Optimalkan Atau Jangan Jangan Konten Seperti Yang Kurang Perform Ini Kita Coba Berapa Kali Mesti Belum Berhasil Mungkin Kita Perlu Hilangkan Aja Supaya Kita Usahanya Lebih Optimal Lagi Di Konten Yang Berhasil Nah Kurang Lebih Ini Evaluasi Yang Bisa Kita Lakukan Proses Branding Di Social Media Nah Sekian Terima kasih Teman-teman Bapak Ibu Semua Kita Masuk Ke Sesi Tangan Jawab Iya Makasih Banyak Mas Lutfi Nah Ini Sebenarnya Lebih Seru Kalau Setengah Hari Semoga Kita Di Kesempatan Yang Akan Datang Bisa Ketemu Lagi Mas Lutfi Bisa Sharing Lebih Lengkap Biar Lebih Afdol Kita Langsung Aja Ke Sesi Pertanyaan Coba Saya Bacakan Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Ini Yang Pertama Ada Dari Novi Saputra Mau Tanya Di Youtube Kan Sudah Ada Video Pendek Namanya Shorts Apakah Itu Sama Seperti Reels Dan TikTok Dalam Penggunaannya Untuk Brand Produk Boleh Dijawab Mas Lutfi Terima Kasih Mas Bapak Novi Saputra Sudah Bertanya Memang Ini Sama Short Real Dan TikTok Format Video Yang Sama Yang Pasti Dia Portrait Dia Berdiri Yang Lenscape Yang Biasa Yang Dia Mendatar Sama Jadi Kita Bisa Bikin Satu Content Untuk Tiga Platform Itu Tapi Dari Segi Durasi Sepertinya Ada Perbedaannya Kalau Tidak Salah Short Itu 15 Atau 30 Detik Maksimal Tapi Kalau Real Saat Ini Masih 30 Detik Maksimal Kalau TikTok Sekarang Ini Perbulan Kemarin Mereka Udah Bisa Sampai 5 Menit Jadi Bapak Novi Bisa Naruh Video Di TikTok Lebih Panjang Tapi Versi Pendek Bisa Taruh Di YouTube Shorts Dan Penggunanya Sebagai Brand Produk Bisa Macam Bisa Kita Taruh Edukasi Kayak Tadi Edukasi Penggunaan Produk Terus Juga Kita Bisa Cerita Pembuatan Perjuangan Kita Bikin Produk Itu Atau Misalnya Kita Bisa Cerita Gimana Perjuangan Tim Untuk Packaging Yang Banyak Sampai Tengah Malam Misalnya Itu Banyak Yang Bisa Kita Masukin Di Situ Jadi Sang Potensial Terima Kasih Mas Sulti Ini Tadi Ada Pertanyaan Juga Dari Ibu Ibu Mbak Ini Hawara Mas Nanya Dong Untuk Produk Anak Anak Bagusnya Brand Ke Social Media Yang Mana Produk Anak Anak Mungkin Bisa Dijelaskan Dulu Apakah Pakaian Atau Mungkin Mainan Ibu Mana Tadi Hawara Boleh Saya Izin Unmute Lebih Semua Produk Mulai Dari Perlengkapan Bayi Sampai Mulai Dari Pakaian Perlengkapan Bayi Box Bayi Dan Sama Siap Terima kasih Ibu Hawara Sudah Bertanya Nah Ini Menarik Ketika Kita Menjual Produk Anak Anak Kita Lihat Lagi Siapa Pengambil Keputusan Untuk Membeli Produk Itu Nah Kalau Tadi Jualannya Adalah Semacam Tempat Tidur Bayi Baju 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 Segala Macem Berarti Pengambil Keputusan Adalah Orang Tuanya Makanya Kita Menanggarkan Adalah Orang Tuanya Nah Sosial Medianya Kita Kembali Lagi Si Kalau Kita Lihat Bahwa Potensial Ini Adalah Orang Banyak Di Instagram Di TikTok Kita Bisa Fokus Ke Instagram Atau Jangan Jangan Justru Dari Brand Bu Hawara Justru Kebanyakan Audiosnya Berbanding Facebook Maka Jangan Lupa Untuk Posting Di Facebook Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kita Fokus Ke Siapa Pengambil Keputusannya Lalu Kita Targetkan Oke Pengambil Keputusan Ini Banyakan Main Di Sosmet Apa Disitu Kita Beriklan Bikin Branding Gimana Mbak Hawara Gimana Ada lagi Kira-kira Yang Mau Ditanyakan Atau Masih Penasaran Mungkin Benarnya Masih Penasaran Tapi Mengingat Waktu Mungkin Nanti Bisa Di Belakang Saja Ini Sama-sama Kita Semoga Ada Acara Selanjutnya Sisi Selanjutnya Bersama Mas Luti Lagi Kira-kira Gimana Mas Bersedia Nggak Selalu Bersedia Terima Kasih Nah Selanjutnya Kita Ada Seperti Yang Sudah Disampaikan Sebelumnya Bapak Ibu Semuanya Sudah Mengisi Daftar Hadir Belum Nah Setelah Ini Setelah Pemutaran Video Ini Kita Akan Ada Pengundian Dark Rise Sebelumnya Kita Saksikan Video Berikut Selamat pagi Selamat pagi Nama saya Aji Saya General Manager Dari Kalimaya Dapisor Yang terletak Di Sape Tepatnya Di Desa Pojanai Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kalimaya Berdiri Sejak 2016 Dan Fokus Dari Usaha Kalimaya Lebih Kita In Berkenalkan Indonesia Bagian Timur Tepatnya Di Nusa Tenggara Dalam Hal Diving Scuba Diving Ya Sejak Adanya Covid Outbreak Berdampak Sangat Bisa Di Kalimaya Terutama Pada Staff Dan Sejak Ditutupnya Border Internasional Turis Asing Sama 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 Bisa Datang Dan Otomatis Kita Shutdown Jadi Impact Nya Terasa Besar Sekali Di Staff Dan Juga Income Yang Sudah Tidak Ada Otomatis Sedangkan Tempat Ini Kalimaya Itu Harus Berjalan Dengan Oversional Dengan Pemeliharaan Tempatnya Namun Pandemi Covid Benar-benar Mengajarkan Kita Para Bisnis Turism Depatnya Di Pariwisata Untuk Pelan-pelan Bangkit Kembali Dan Beratasi Dengan New Normal Atau Takanan Baru Yang Diterapkan oleh Pemerintah Kemudian Manfaat Dikunikan oleh Pajak Terutama Mengurangi Beban PPH Pasal 21 Dan PPH Pasal 25 Sangat-sangat Membantu Pengurusaha Pertama Pengurusaha Turism Dan Membunyai Dampak Besar Setelah Terjadinya Covid Dengan Adanya New Normal Dan Destinasi Yang Disesuaikan Dengan Kataran Baru Untuk Tetap Menerapkan Protokol Hal Yang Sangat Penting Sehingga Tidak Ada Lagi Pembatasan Sosial Yang Seperti Saat Ini Jadi Setiap Orang Dapat Berlibur Kembali Secara Normal Tanpa Adalah Setakut Kami Dari Kalimaya Saat Berterima kasih Sehingga Kami Dapat Mengurangi Beban BPH Pasal 21 Dan Pasal 25 Yang Sudah Kami Jalankan Dari Awal Kalimaya Berdiri Oleh Karena Itu Dalam Kecepatan Ini Saya Mengajak Untuk Pengurusaha Lain Yang Perusaha Ada Di Sektor Pariwisata Khusususnya Ayo Kita Manfaatkan Insetif Pajak Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Mari Kita Bangkit Bersama Menciptakan New Normal Destination Semoga Pandemi Segera Perakhir Dan Tidak Ada Lagi Kebatasan Sosial Selalu Ingat Pajak Kita Untuk Kita DGP Kuat Indonesia Maju Oke Sebelumnya Terima kasih Tadi Kepada Rekan-rekan Sekalian Yang Sudah Memberikan Pertanyaannya Di Chat Room Mohon Maaf Apabila Masih Ada Pertanyaan Yang Belum Terjawab Semoga Nanti Bisa Dijawab Di Lain Kesempatan Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Kita Ada Sesi Door Price Jadi Untuk Bapak Ibu Sekalian Rekan-rekan Yang Sudah Mengisi Daftar Hadir Akan Kita Undi 5 Orang Untuk Mendapatkan Hadiah Spesial Boleh Mas Vizi Dibantu Ibu Sri Purwaningsi Nanti Nanti Dipastikan Nomor Handphone Yang Tadi Dimasukkan Sudah Benar Atau Belum Oke Selanjutnya Mas Vizi Alhamdulillah Alhamdulillah Ini yang mana nih Mbak Novera Atau Mbak Sri Purwa Oke Oke Selanjutnya Boleh Mas Vizi Dua nih Terus ini Adel Oh bukan Sri Mulyani Oktabela Wah Maaf Nih Orang ini Udah Tiga Masih dua lagi ya Ibu Menteri Ya boleh dua lagi Mas Vizi Terus kemudian yang ketiga Wah ini cewek-cewek semua ini ibu-ibu Nggak Shanti Septiarini Nah yang terakhir juga Siapa nih yang beruntung Ibu Femi Dwi Yanti Oke Selamat kepada para pemenang Boleh saya ulangi lagi ya Ada ibu Sri Purwa Purwa Maaf tadi Purwa Purwani sih Aduh mohon maaf ibu Kemudian ada ibu Novera Ibu Sri Mulyani Ibu Shanti Septiarini Dan ibu Femi Selamat Nanti akan dihubungi oleh Tim dari KPT Prasama Palembang Iliat Timur Kemudian Nah sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini Bagaimana kalau kita foto bersama dulu Nanti akan di screenshot oleh Mas Vizi Bagi yang belum menyalakan kameranya Mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya Iya Alhamdulillah ibu Novera Alhamdulillah rejeki sore-sore ya Bu Kemudian ini ada Bapak Safta nih Belum nyala nih kameranya Iya yang mana lagi nih Oke Udah siap semuanya Udah Tunjukkan gaya terbaik Anda Sih Udah Gimana Mas Vizi udah siap? Udah siap Oke Sekali Tiga Dua Satu Oke Sekali lagi boleh kali ya Mas Vizi Agak kurang berasa kalau sekali Ya sekali lagi boleh ya Bapak Ibu ya Tiga Dua Satu Bapak Ibu sekalian Nanti di kolom chat kami akan membagikan link Untuk survei dan kuisyoner Mohon diisi ya Supaya untuk bahan perbaikan kami di acara yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih Kami ucapkan kepada Mbak Ririn Kepada Mas Lutfi Sore hari ini dari siang sampai sore ini udah Sharing banyak sekali Ilmu yang bermanfaat Semoga nanti Ilmu-ilmu yang dibagikan bisa dipraktekkan Bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan UMKM sekalian Sampai berjumpa di lain kesehatan Semoga kiranya kita selalu diberikan Kesehatan Kemudian Nanti kan BDS-BDS selanjutnya Jangan lupa Nanti akan ada BDS-BDS selanjutnya Sampai berjumpa lagi Oh iya ada pesan Jangan lupa follow Instagram KPP Pratama Palembang Ilir Timur Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya Sampai berjumpa lagi Mbak Ririn, Mas Lutfi terima kasih banyak Selamat datang ke Bapak Ibu Terima kasih semua Terima kasih Mbak Ririn Terima kasih Pak Yanni Terima kasih UMKM semuanya Sukses Terima kasih 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 Terima kasih